3.000 Jalan Besar, Telapak Tangan Surga Kekacauan. Teknik ini disebut Kitab Suci Jalan Besar. Berdengung. Suara gemuruh meledak di benak Cuhan. Batu ilahi jalan besar, yang megah seperti gunung, mekar dengan ribuan rune kuno yang mempesona. Seperti jaring listrik yang mengalir, rune misterius dengan cepat berkumpul di telapak tangan Cuhan, seperti kutukan kuno yang tak ada habisnya, menyerang pikiran Cuhan. Kemudian, pupil Cuhan membesar, dan kesadarannya tiba-tiba terseret ke dunia halus yang luas dan tak berujung. Waktu berlalu, siang dan malam silih berganti. Dengan terpisahnya matahari dan bulan yang kacau, mata Cuhan seolah melewati kelahiran segala sesuatu, pengoperasian lima elemen, dan pemisahan awal Yin dan Yang. Kemudian gunung dan sungai menyerap semua sungai, dan ki menelan ki alam semesta. Cuhan sepertinya mengembara di alam semesta, dari ketiadaan ke keberadaan, dari halus ke segala sesuatu, dan pengoperasian langit dan bumi, matahari dan bulan semuanya terpantul di mata Cuhan. Apa yang salah? Saat ini, suara prihatin Luo Mengshang terdengar dari belakang. Berdengung. Segala sesuatu yang halus, perputaran matahari dan bulan, di kedalaman mata Cuhan perlahan memudar. Dia kembali sadar dan memandang Luo Mengshang ke samping, ekspresinya sedikit aneh. Apakah itu memakan waktu lama? Apa maksudmu? Luo Mengshang tidak mengerti. Cuhan menggelengkan kepalanya dan mendesapelan, sepertinya aku baru saja pergi ke dunia lain, dan rasanya sudah lama berlalu. Luo Mengshang tersenyum ringan, hanya sampai hitungan ketiga, kemana kamu bisa pergi? Hanya sampai hitungan ketiga. Cuhan sedikit terkejut. Lalu apa yang kamu lihat? Luo Mengshang bertanya. Cuhan memiliki pandangan yang bijaksana, dan jika dia ingin bertanya apa yang dilihatnya, dia tidak bisa mengatakannya. Sama seperti perubahan langit dan bumi, kelahiran matahari dan bulan, di alam jalan besar ini, manusia bagaikan lalat capung yang mencoba mengguncang pohon, yang sangat kecil. Melihat Cuhan juga bingung, Luo Mengshang merasa lucu. Baiklah, jangan pikirkan itu lagi, kamu benar, ini benar-benar pecahan dari batu dao besar ilahi. Saat dia berbicara, Luo Mengshang memandangi batu ilahi jalan agung yang ada di depan besar yang megah di depannya. Perhatian Cuhan kembali ke tablet batu hitam yang memancarkan aura kuno dan sunyi. Dibandingkan sebelumnya, ukuran grid dao di Feinstone telah menjadi dua kali lipat, tetapi permukaan tablet masih belum lengkap, dan masih terdapat tepi dan sudut patah yang sangat jelas di bagian atas. Dengan kata lain, batu ilahi dari jalan agung yang ada di depan mereka hanyalah sebagian saja. Itu ayahku, kata Cuhan dengan nada yang dalam. Hah, mata indah Luo Mengshang berkedip, sedikit bingung. Cuhan sedikit mengerucutkan bibirnya, dan matanya dipenuhi rasa hormat. Ayahkulah yang membentuk formasi penghambatan di sini dengan pecahan batu ilahi dari jalan agung. Dia tahu bahwa aku akan datang ke sini. Begitu langit berkabut runtuh, formasi penghambatan di sini akan terpicu. Dia melindungi kita. Meski itu hanya dugaan. Tapi Cuhan sangat mempercayainya. Sebelumnya di Istana Misteri Surgawi, Mufei telah mengatakan bahwa Cucentian telah memperkirakan bahwa Cuhan akan datang. Ditambah dengan kitab suci jalan agung yang tersembunyi di dalam pecahan batu ilahi, Cuhan hampir yakin bahwa ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Cucentian untuknya. Melihat mata Cuhan yang sedikit merah, hati Luo Mengshang sedikit bergetar. Dia memeluknya dengan lembut dan berkata, tidak apa-apa, menurutku mereka pasti masih hidup, tapi mereka tidak bisa segera datang menemuimu. Cuhan menganggup dalam-dalam. Dia menghela nafas lega. Ya, aku juga yakin mereka masih hidup, dan aku juga yakin aku pasti akan bertemu mereka di masa depan. Cuhan memeluk pinggang ramping Luo Mengshang dengan penuh kasih sayang, dagunya menempel ringan di pipinya, sepasang mata penuh harapan menatap ke arah misti Sky River yang luas di depan mereka. Hah! Pada saat ini, Cuhan melihat sekilas sesuatu dari sudut matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Apa yang salah? Luo Mengshang menatapnya. Lihat ke sana. Di sana. Mengikuti arahan Cuhan, Luo Mengshang melihat ke samping dan melihat bahwa dalam void of chaos yang kabur, bayangan hitam melayang ke arah mereka dari jauh. Dilihat dari jauh, itu adalah pohon yang aneh, gelap, dan berwarna gelap. Mahkota pohonnya sangat besar, dan cabang-cabang yang bercabang seperti jaring tiga dimensi, tetapi tidak ada satu daun pun di seluruh pohon. Itu pohon jahat itu. Wajah cantik Luo Mengshang sedikit berubah. Sebelumnya, justru karena pohon jahat itulah yang secara langsung membangkitkan, iblis batin, Cuhan. Dia awalnya mengira bahwa dengan runtuhnya langit berkabut, pohon itu juga akan hancur, tapi dia tidak menyangka pohon itu masih ada di sini. Pohon kuno ini sebenarnya sangat kuat sehingga tidak hancur, Cuhan juga agak terkejut. Dia melihat ke Monumen Hitam Raksasa di belakangnya. Mungkin hanya harta karun dengan level yang sama dengan Batu Ilahi Jalan Agung yang mampu menahan kekuatan penghancur mengerikan yang dihasilkan oleh runtuhnya ruang angkasa. Aku akan pergi dan mendorongnya lebih jauh, kata Luo Mengshang. Namun, sebelum dia bisa bertindak, dia dihentikan oleh Cuhan. Tidak apa-apa, roh jahatku telah ditekan, dan aku tidak akan diganggu olehnya lagi. Benar-benar. Iya, Cuhan dengan lembut memegangi wajah kecilnya yang lembut, dan ada kelembutan di antara alisnya. Selama jangka waktu ini, saya telah menerima banyak hal, dan saya tidak lagi keras kepala dalam banyak hal. Setiap pengalaman hidup dan mati seperti naik turunnya hidup. Cuhan tahu bahwa jika bukan karena kekeras kepalaannya, Iblis Batin tidak akan menemukan kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya, dan juga karena kekeras kepalaannya Luo Mengshang hampir mati. Setelah menerima masa lalu, kondisi pikiran Cuhan juga telah berubah melebihi sebelumnya, dan Iblis Batin Yah sekali lagi ditekan. Gemuruh. Tiba-tiba, badai petir tiba-tiba muncul di langit berkabut di atas. Gelombang udara yang cepat dan menusuk menyebar ke segala arah, dan langit sekali lagi terbelah, membentuk celah yang sangat besar. Ruangan itu akan runtuh lagi. Cuhan tiba-tiba terkejut. Wajah cantik Luo Mengshang juga menjadi pucat. Bukankah ruangannya stabil? Berdengung. Saat mereka berdua terkejut, seberkas cahaya kemasan cemerlang tumpah dari celah di angkasa. Kemudian, suara familiar terdengar dari belakang. Cuhan, apakah kamu dan istrimu masih hidup? Itu monyet senior yin tua. Mata Cuhan berbinar, dan dia menatap Luo Mengshang, terkejut sekaligus bahagia. Kami masih di sini, Cuhan buru-buru berteriak. Ya Tuhan, kamu benar-benar belum mati. Kamu terlalu tangguh. Suara monyet yin tua jelas terdengar bersemangat. Cepat, cepat keluar, cepat. Baiklah. Setelah mengatakan itu, hati Cuhan bergetar, dan istana valet dari esensi sejati terbuka. Cahaya kemasan yang kaya melilit batu dao besar ilahi, dan itu langsung diserap ke dalam tubuhnya. Saat Cuhan hendak pergi bersama Luo Mengshang, dari sudut matanya, dia sekali lagi melirik pohon jahat yang mengambang di kehampaan halus. Setelah ragu-ragu sejenak, Cuhan melepaskan tangan putih lili Luo Mengshang. Mengshang, tunggu aku di pintu masuk lorong. Hah, Luo Mengshang terkejut, tapi dia dengan cepat mengerti apa yang akan dilakukan Cuhan. Oke, hati-hati. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah mengatakan itu, keduanya langsung berpisah. Luo Mengshang memimpin dan terbang ke celah di ruang yang memancarkan cahaya suci kemasan. Sosok Cuhan bergerak, dan dia segera tiba di depan pohon kuno yang gelap. Pohon kuno besar yang gelap itu seperti monster yang lahir dari alam semesta yang kacau, dan puluhan ribu rune di permukaannya gelap seperti rune iblis. Hua! Mata Cuhan menjadi dingin, dan dalam sekejap, aura luar biasa melonjak, dan istana niwannya terbuka lebar. Bersamaan dengan dibukanya istana niwan miliknya, suara gemuruh yang keras bergemas saat monster mirip pohon dengan cakar binatang berlari keluar. Dalam proses pergerakan, tubuh rune bis dengan cepat membesar, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi binatang besar yang tingginya ratusan kaki. Tubuhnya berkedip dengan tanda indah yang tak terhitung jumlahnya, dan ia mengulurkan cakar depannya, langsung menerkam ke arah pohon jahat kuno. Hah! Saat rune bis memeluk batang besar pohon jahat, rune gelap yang menutupi seluruh pohon jahat tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat dan menyelaukan. Seiring dengan gemetarnya ruang, aura jahat dan jahat tiba-tiba muncul. Itu seperti penghalang iblis berwarna darah, mengalir langsung ke sungai surgawi. Wah! Aura jahat yang mengerikan langsung berkumpul di atas pohon jahat, membentuk bayangan setan tengkorak besar yang mengerikan. Aura jahat yang menakutkan itu seperti tentakel besar, dengan cepat membungkus tubuh rune bis, mengikatnya dengan kuat ke pohon. Bayangan iblis yang mengerikan itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Api iblis membubung, dan sepertinya ia akan melahap rune bis. Gemuruh. Tabrakan intens antara keduanya secara langsung menyebabkan ruang ilusi berguncang lagi dengan tidak nyaman. Pancaran cahaya keemasan yang masuk dari celah ruang di atas juga sepertinya terkena benturan, menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Apa yang kalian berdua lakukan di dalam? Suara cemas monyet yintua tiba-tiba terdengar dari luar. Jangan main-main. Bos, bagian ini sangat rapuh, tidak akan bertahan lama. Setelah mendengar kata-kata monyet yintua, Luo mengcang, yang telah mencapai pintu keluar, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menatap cuhen dengan cemas di bawah. Namun, sebagai tanggapan atas desakan monyet yintua, cuhen berhenti sejenak. Kemudian, dia menutup matanya sedikit, dan tiba-tiba mengangkatnya. Pekikan. Gelombang udara yang tajam dan cepat bergetar ke segala arah. Ditemani oleh ritme spasial yang sangat kuat, mata cuhen tiba-tiba mengeluarkan cahaya ungu yang mempesona dan jahat. Dalam sekejap, kekuatan garis keturunan yang menakutkan yang jauh melampaui mata iblis bintang tujuh menyelimuti pohon kuno besar yang gelap. Hua. Aura sedingin es yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah, dan berkas cahaya ungu yang menghancurkan bumi seperti anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak antara langit dan bumi, bersilangan di dalam dan di luar pohon. mendesis. Serangkaian aliran udara teriris dan terkoyak, dan bayangan tengkorak menyeramkan itu langsung dihancurkan oleh cahaya ungu yang memenuhi langit. keke. Kemudian, binatang jimat itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Mulut yang mengembang dengan cepat itu seperti jurang gelap tak terbatas, meletus dengan kekuatan melahap yang sangat menakutkan. Dengeng dengungan. Cahaya ungu seperti nyala api menutupi seluruh pohon jahat, dan aura jahat dengan cepat ditekan. Kemudian, pohon besar itu menunjukkan distorsi yang indah, seperti pantulan mengambang di permukaan air, berubah menjadi pusaran air nebula, dan kemudian ditelan oleh binatang jimat itu. Setelah menelan pohon jahat, seluruh tubuh binatang jimat itu segera dipenuhi dengan aura jahat yang kuat dan dingin. Bahkan matanya menjadi vertikal dan merah darah, seperti mata iblis yang ganas. Kembali. Tanpa mempedulikan hal lain, Chuhen langsung mengingat binatang jimat itu. Yang terakhir segera berbalik dan dengan cepat melompat ke arah Chuhen. Di saat yang sama, tubuh besarnya juga menyusut dengan cepat, berubah menjadi cahaya mengalir ilusi. Hua. Lingkaran merah besar dan kuat menyebar dari tubuh Chuhen, dan binatang jimat itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya, mengebor ke istana niwan Chuhen. Chuhen, Luo mengcang berseru dengan cemas, cepat. Chuhen segera berbalik, menunggangi angin. Berdengung. Sinar cahaya yang masuk menjadi semakin kecil, dan celah di lorong menyempit hingga lebarnya kurang dari dua meter. Sudah berakhir, sudah berakhir, aku benar-benar akan mati karena amarahmu. Diluar, monyet yin tua sangat marah hingga dia menamparkan pahanya. Segera setelah itu, sinar cahaya kemasan dengan cepat melemah, kembali ke keadaan ilusi. Namun, jarak antara Chuhen dan Luo mengcang masih beberapa mil. Namun, pada saat ini, mata umu iblis Chuhen sekali lagi bersinar dengan cahaya aneh. Aduh! Pada saat berikutnya, angin kencang bertiup di samping Luo mengcang, dan mata indah Luo mengcang tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan Chuhen yang hangat dan kuat telah menggenggam tangan kecilnya dengan kuat. Ayo pergi! Pada saat kritis, saat sinar cahaya kemasan menghilang, Chuhen dan Luo mengcang segera melintas ke lorong di celah ruang angkasa. 1582 Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku benar-benar akan dibuat marah sampai mati oleh mereka berdua. Istana Misteri Surgawi Di langit di atas istana yang dipenuhi pohon jimat abadi, lorong spasial yang telah ditutup selama dua bulan sekali lagi dibuka. Namun, dibandingkan dua bulan lalu, situasinya kali ini sangat berbeda. Karena runtuhnya ruang di dalam langit berkabut, alam batin yang sudah rapuh menjadi semakin tidak stabil. Oleh karena itu, durasi perjalanan yang menghubungkan ke misti sky sangat singkat. Badai kelabu itu seperti pusaran air galaksi yang menyelimuti langit dan bumi, menyelimuti langit di atas istana Misteri Surgawi. Saat dia mendekati pintu masuk lorong, monyet yin tua sangat cemas hingga dia menamparkan pahanya. Melihat celah spasial dengan cepat menutup, kepala istana Mufei dan dua tetua berpakaian putih dan hitam di bawah semuanya sedikit mengernyit, ekspresi mereka muram. Apa yang sedang terjadi? Mengapa jalan menuju misti sky terbuka lagi? Banyak murid di istana Misteri Surgawi memandang ke langit dengan bingung. Saya mendengar bahwa Han Yu berteriak-teriak agar kepala istana membuka koneksi lagi, mengatakan bahwa menurutnya kedua orang itu masih hidup. Apa anda sedang bercanda? Runtuhnya langit berkabut begitu parah sehingga bahkan seorang ahli tahap kaisar pun tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Melihat Han Yu, sepertinya mereka memang masih hidup. Meski sudah dua bulan berlalu, menurut siapapun, Chu Hen dan Luo Mengcang sudah berada dalam situasi kematian. Namun, Monyet Yin Tua masih memegang harapan satu dari sejuta itu. Dari sudut pandangnya, Chu Hen bukanlah orang biasa. Ayahnya, Chu Rantian, dan ibunya, Li Zixia, bahkan lebih luar biasa. Itu juga karena bagi Monyet Yin Tua, Chu Hen bisa dikatakan satu-satunya temannya. Oleh karena itu, dia ingin mencobanya. Dia ingin melihat apakah Chu Hen masih hidup. Tanpa diduga, satu dari sejuta peluang itu telah dipenuhi oleh Monyet Yin Tua. Namun, sebelum dia selesai berbahagia, Chu Hen dan Luo Mengcang tidak keluar, menyebabkan Monyet Yin Tua menjadi cemas dan kesal. Ku bilang, Bocah Chu Hen, jangan terlalu sok. Meskipun aku bisa berbuat dosa, aku juga tahu bahwa hidupku lebih penting. Berdengung. Saat Monyet Yin Tua selesai berbicara, lorong spasial menyusut menjadi kurang dari dua meter. Tepat ketika semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, berpikir bahwa Chu Hen dan Luo Mengcang telah melewatkan kesempatan bagus lainnya, suara, suosh, gelombang kejut yang tiba-tiba terdengar, dan dua sosok muda, satu pria dan satu wanita, tiba-tiba muncul. Keluar dari celah ruang yang sempit. Hua! Keanggunan yang tiada taraf menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. Alis Monyet Yin Tua yang dirajut erat segera mengendur dan matanya terangkat, segera berubah dari khawatir menjadi gembira. Sial! Mata Tuan Istana Mufei dan dua lelaki tua berjubah putih dan hitam sedikit bergetar. Bahkan para murid istana misteri surgawi didekatnya merasakan hati mereka mengepal. Hampir pada saat yang sama, ruang angkasa bergetar hebat dan lorong spasial yang robek secara paksa menyatu dengan erat, tidak meninggalkan satu celah pun. Itu juga berhasil, tidak jauh dari situ, Monyet Yin Tua tercengang. Dia membuka mulutnya dan berteriak, Apakah kamu mencoba menakutiku? Anda masih mencoba melarikan diri dengan hidup Anda? Melihat Monyet Yin Tua yang masih memiliki rasa takut di wajahnya, Chu Hen memiliki ekspresi minta maaf di wajahnya. Maaf, senior. Baiklah, baiklah. Cukup bagus kamu bisa keluar hidup-hidup. Aku juga mengkhawatirkan kalian berdua. Untunglah kamu masih hidup, baguslah kamu masih hidup. Jelas sekali bahwa Monyet Yin Tua merasa lega. Seiring dengan badai nebula yang berkumpul di langit berangsur-angsur menghilang, Chu Hen, Luo Mengshang, dan Monyet Yin Tua mendarat di tanah di bawah satu demi satu. Tuan Istana Mufei, senior. Chu Hen menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Mufei dan kedua lelaki tua itu. Melihat aura kuat dan temperamen luhur yang terpancar dari Chu Hen dan Luo Mengshang, ketiganya memiliki sedikit kejutan di wajah mereka. Tidak hanya mereka berdua tidak menghadapi bencana di surga berkabut, tetapi basis budidaya mereka juga meningkat pesat selama periode waktu ini. Sungguh mengejutkan. Sepertinya kalian berdua mendapat keuntungan dari kemalangan ini, kata Mufei lembut. Chu Hen dan Luo Mengshang saling memandang dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Anak Chu Hen, apakah kamu sudah menemukan orang tuamu? Monyet Yin Tua bertanya dengan santai. Meski dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dia tetap ingin memastikannya. Chu Hen menggelengkan kepalanya, kehancuran di matanya hanya sekilas. Kemudian, dia menjawab dengan pikiran terbuka, meskipun saya tidak melihat mereka berdua, saya sangat yakin bahwa kita akan bertemu lagi di masa depan. Lepaskan obsesi anda dan miliki harapan di hati anda. Ini adalah kesadaran yang diperoleh Chu Hen setelah melalui pengalaman hidup dan mati dan mengalahkan iblis di dalam hatinya. Saat dia berbicara, Chu Hen dengan lembut memegang tangan putih lili Luo Mengshang. Meskipun dia memiliki harapan, lebih penting untuk menghargai orang-orang di depannya. Bagus kalau kamu bisa menerimanya, Monyet Yin Tua mengangguk setuju. Surga berkabut runtuh begitu parah kali ini, tapi kalian berdua beruntung bisa keluar hidup-hidup. Sudah berapa lama kita berada di sana? Chu Hen bertanya dengan santai. Lama sekali, lebih dari dua bulan. Lagi pula, kamu harus bergegas kembali, jawab Monyet Yin Tua. Oh! Chu Hen tercengang. Bergegas kembali. Bukan, kembali. Mengapa? Namun, ketika kepala istana Mufei melihat ekspresi bingung Chu Hen, dia berkata dengan penuh arti, konferensi klan suci akan segera dimulai, kamu harus kembali dan bersiap. Konferensi klan suci. Chu Hen terkejut. Luo Mengshang juga bingung. Konferensi klan suci apa? Mufei hanya mengangguk sedikit sebagai tanggapan atas ketidaktahuan Chu Hen dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Saya yakin anggota klan anda akan memberi tahu anda secara detail tentang konferensi klan suci. Konferensi ini sangat penting bagi sepuluh klan suci terkuat, terutama bagi klan suci murid iblis anda. Oleh karena itu, tidak nyaman bagi saya untuk menahan anda di sini. Khususnya bagi klan suci murid iblis. Nada suara Mufei jelas serius dan hati-hati. Dari tatapan mereka, Chu Hen dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Baiklah, aku mengerti. Chu Hen sekali lagi menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada beberapa dari mereka. Junior ini pasti akan mengingat kebaikan Istana Oracle kali ini. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuanku di masa depan, silakan angkat bicara, ketua istana. Baiklah, baiklah, jangan terlalu sopan pada mereka. Monyet yin tua melambaikan tangannya dan dengan lembut mendorong bahu Chu Hen. Anak Chu Hen, pada hari final konferensi klan suci, kakak secara pribadi akan mendukungmu. Jangan mengecewakanku, hehe. Ada final. Alistampan Chu Hen terangkat sedikit saat dia sedikit memahami arti konferensi klan suci. Bawa tokenku ke kota utama wilayah jimat surgawi. Anda dapat langsung keluar melalui susunan teleportasi. Dengan begitu, kamu bisa cepat kembali. Saat Monyet yin tua berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan token bertuliskan kata, Oracle, ke tangan Chu Hen. Terima kasih banyak, kata Chu Hen penuh terima kasih. Aku sedang terburu-buru kali ini, jadi aku tidak punya waktu untuk menghiburmu dan istrimu dengan baik. Lain kali aku datang, aku akan membawamu berkeliling tanah selatan dengan baik. Haha, tentu saja. Setelah perpisahan sederhana, Chu Hen dan Luo mengcang segera meninggalkan Oracle Palace. Di atas gerbang gunung, Mufei, Monyet yin tua, dan yang lainnya menyaksikan mereka berdua perlahan menghilang kekejauhan. Masing-masing dari mereka memiliki makna mendalam yang tak terlukiskan di mata mereka. Luar biasa, mereka sebenarnya tidak mati, pria tua berpakaian hitam itu diam-diam menggelengkan kepalanya. Apakah karena Chu Rantian, orang tua berpakaian putih itu juga bergumam pada dirinya sendiri? Chu Rantian, kemampuan ilahi macam apa yang dimiliki pria itu. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi dia juga meningkatkan budidaya mereka. Mungkinkah Chu Rantian benar-benar masih hidup? Dia menggelengkan kepalanya. Master Istana Oracle, Mufei, menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menatap langit di depannya. Di langit yang semakin gelap, bulan darah merah samar muncul di balik awan. Konferensi Klan Suci, apakah akan ada perubahan lagi kali ini? Beberapa hari kemudian, di perbatasan tanah selatan. Barisan pegunungan yang tak berujung bagaikan naga raksasa yang merayap di tanah. Pegunungan Jurang Surga. Pegunungan raksasa yang melintasi antara benua tengah dan selatan sangatlah spektakuler. Jauh di belakang pegunungan Heaven Raffin adalah sarang wilayah iblis. Mereka telah kembali ke tempat ini. Dua bulan lalu, tidak lama setelah Chu Hen dan Luo Mengchang menginjakan kaki di tanah selatan, mereka dicegat oleh seorang ahli misterius. Tanpa ragu, Chu Hen masih sedikit marah selama percakapan singkat itu. Memikirkan kembali penghinaan yang diderita pihak lain hari itu, sedikit rasa dingin melintas di mata Chu Hen. Jika orang itu adalah anggota dari sepuluh Klan Suci terkuat. Lalu, dia pasti bisa bertemu dengannya lagi di konferensi Klan Suci ini. Chu Hen berpikir dalam hati. Kenapa kamu berhenti? Luo Mengchang memandang Chu Hen, yang menghentikan langkahnya. Chu Hen mendongat dan tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pegunungan Heaven Raffin yang sangat megah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita akan berjalan di sepanjang pegunungan Heaven Raffin ke Midland? 1583 Bukankah kamu mengatakan bahwa kita akan berjalan di sepanjang Heaven Raffin Ridge menuju benua tengah? Chu Hen bertanya. Hah, Luo Mengchang tertegun sejenak, matanya yang jernih tersenyum saat dia menatapnya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, saat dia berbicara, Chu Hen memegang tangan kecil Luo Mengchang dan berjalan lurus ke arah Heaven Raffin Ridge. Tunggu, tunggu, Luo Mengchang buru-buru menghentikannya. Saya hanya bercanda hari itu. Kalau kita benar-benar berjalan kembali, berapa lama? Bukankah kita harus buru-buru kembali untuk berpartisipasi dalam konferensi Saint Klan? Ya, jawab Chu Hen. Kalau begitu kamu masih berencana untuk berjalan kembali, Luo Mengchang bingung. Chu Hen berbalik untuk melihatnya dan tidak bisa menahan tawa. Aku hanya menggodamu. Saat dia berbicara, Chu Hen mengulurkan tangannya dan dengan lembut mencubit pipi cantiknya. Kemudian, matanya menunjukkan sedikit kesungguhan. Namun, aku harus melakukan perjalanan ke Heaven Raffin Ridge. Luo Mengchang mengangkat alisnya yang tipis dan matanya yang indah bergetar. Dia tidak bisa tidak mengerti. Kamu akan pergi ke wilayah Iblis. Ya, Chu Hen menegaskan. Mengapa kamu pergi ke wilayah Iblis? Untuk mencari Mu Feng, Luo Mengchang bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Chu Hen menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, ada sedikit kesungguhan di antara alisnya. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Dalam perjalanan kembali ke wilayah timur, Chu Hen dan Luo Mengchang kembali ke wilayah Iblis di tengah jalan. Setelah melintasi pegunungan yang luas satu demi satu, Chu Hen dan Luo Mengchang langsung melintasi area luar Heaven Raffin Ridge dan memasuki area dalam. Pegunungan yang begelombang itu seperti laut biru yang tak terbatas. Pilar gunung yang menembus langit bahkan lebih megah. Di kedalaman Heaven Raffin Ridge, auman mengerikan dari binatang buas terus bergema. Asap mengepul dari cerobong asap, dan pemandangannya sangat indah. Kita harus mengakui bahwa lingkungan Heaven Raffin Ridge sangat bagus. Itu seperti surga di bumi. Namun, di bawah pemandangan indah ini, tempat ini juga merupakan surga bagi binatang Iblis. Tentu saja, bagi beberapa binatang Iblis, itu juga seperti neraka. Binatang Iblis juga akan saling berburu dan membunuh. Hal yang sama terjadi pada manusia. Itu adalah survival of the Vitesse. Yang lemah ditakdirkan untuk hidup di celah-celah, atau menjadi makanan di perut binatang Iblis besar lainnya. Lingkungan pegunungan Heaven Raffin jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Bahkan suku suci sembilan neter kita tidak seindah tempat ini. Luo Mengcang memegang lengan Cuhen, dan keduanya berjalan santai di sepanjang tepi danau biru. Tepiannya dinaungi pepohonan Willow, di satu sisi terdapat gunung, sedangkan di sisi lain terdapat lembah yang menampilkan keindahan alam secara utuh. Hua! Saat Luo Mengcang menyelesaikan kata-katanya, permukaan danau yang jernih dan murni tiba-tiba meledak menjadi gelombang raksasa yang membumbung ke langit. Seiring dengan ombak yang besar dan megah, aura yang kuat dan ganas muncul dari air yang menutupi langit. Angin dingin yang kuat menyebar ke segala arah, menyapu langsung. Mata Cuhen sedikit menyipit, dan tanpa sadar dia menarik Luo Mengcang ke belakangnya. Setelah dilihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah seekor ular raksasa. Ia bertubuh ular, kepala buaya, dan sepasang sayap besar di punggungnya. Panjang tubuhnya lebih dari 100 kaki, dan pupil vertikalnya dengan dingin menatap Cuhen dan Luo Mengcang di bawah. Manusia, jangan masuk ke wilayah iblis. Pihak lain sebenarnya berbicara dalam bahasa manusia, dan suaranya yang dalam sangat mengancam, seolah-olah keluar dari mulut tangki ventilasi. Namun, binatang ular itu tidak menyerang. Terlihat bahwa ia masih cukup takut pada Cuhen dan Luo Mengcang. Kedua manusia yang tampaknya tidak berarti ini sebenarnya tidak bisa dianggap enteng. Ada yang harus kulakukan di wilayah iblis, jawab Cuhen dengan tenang. Huff, wilayah iblis tidak menerima manusia. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Takut adalah ketakutan. Namun, itu tidak sama dengan bersikap ramah. Begitu suara binatang ular itu turun, ada ritme yang sangat kuat di danau di bawahnya. Tetesan air yang pekat menari-nari di permukaan danau, dan sepasang mata yang berkilauan dengan cahaya yang tajam muncul dari dalam air. Di saat yang sama, terdengar suara gemerisik aneh dari ngarai di belakang mereka. Cuhen melirik dari sudut matanya dan melihat ribuan serangga hitam dan merah merangkak keluar dari celah ngarai. Serangga padat itu seukuran kepalan tangan, dan masing-masing penuh penjepit tajam. Bone Bugs, Cuhen mengangkat alisnya sedikit, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Apakah itu serangga tulang yang bisa menghancurkan dirinya sendiri? Luo Mengcang bertanya dengan lembut. Iya, dan kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan tersebut tidak lemah. Cuhen memberikan penegasannya. Heaven Raffinridge memang merupakan surga bagi para monster. Jumlah monster yang tinggal di sini bisa dikatakan sangat banyak. Dalam sekejap mata, Cuhen dan Luo Mengcang sudah dikelilingi oleh puluhan ribu Bone Bugs. Itu adalah masa hitam yang membuat kulit kepala terasa kesemutan. Segera pergi, binatang ular itu menggeram. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Cuhen. Dia berkata, Saya mencari Mu Feng, tolong pimpin jalannya. Aku tidak peduli siapa yang kamu cari. Siapapun yang berani masuk tanpa izin ke domain iblis akan mati, untuk monster yang ganas dan kejam, ini adalah batas kesabaran mereka. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara, tangisan tajam terdengar di langit. Dalam sekejap, Bone Saking Bugs yang padat menjadi gelisah. Mata gelap mereka memancarkan cahaya merah darah, dan mereka menerkam ke arah Cuhen dan Luo Mengcang dari segala arah. Heh, Cuhen tersenyum sembrono. Dengan berpikir, lingkaran tirai cahaya berbentuk busur berwarna ungu muda menyebar ke segala arah. Tirai ungu muda tampak memudar menjadi kain kasa tipis, namun nyatanya, tirai itu tidak bisa ditembus. Semua serangga tulang diisolasi di luar, dan mereka bahkan tidak bisa mendekat. Domain. Pupil vertikal binatang ular itu bersinar dengan dingin. Segera setelah dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan aliran kekuatan monster biru yang melonjak berkumpul di depannya. Dengeng dengungan. Sinar bayangan biru ilusi yang mengalir berputar dan diputar. Bersamaan dengan auman dahsyat dari binatang naga banjir, topan yang sangat ganas mengalir ke bawah. Seiring dengan gelombang udara yang merobek dengan cepat, pilar air biru ilusi yang sangat tajam menembus langit seperti seberkas cahaya. Membawa kekuatan membunuh dingin yang menggigit, ia menyerang wilayah Cuhen. Kolom air yang tajam sangat cepat. Momentumnya sangat kuat. Dalam sekejap, ia tiba di depan mereka berdua. Namun, Cuhen mengangkat kepalanya sedikit, dan kemudian ritme kekuatan aneh muncul di matanya. Bang, sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan lingkaran cahaya ungu muda bercampur dengan cahaya biru yang kuat meledak di udara. Ruangan itu bergetar, sebelum pilar air biru tajam itu bisa menyentuh Cuhen, itu sudah meledak menjadi ribuan bayangan pecah. Alam Raja Suci Agung tingkat surga. Binatang ular itu terkejut. Tanpa menunggu dia bereaksi, mata dalam Cuhen bersinar dengan cahaya ungu sekali lagi. Aura bahaya yang sangat kuat segera menyelimuti binatang besar itu. Antara langit dan bumi, tiba-tiba, seberkas cahaya ungu muncul. Setiap pancaran cahaya bagaikan duri raksasa yang tajam, cahaya menyelaukan yang dapat merenggut nyawa seseorang. Seluruh tubuhnya bergoyang dengan bekas api ungu, dan duri raksasa ungu yang tak terhitung jumlahnya menutupi binatang ular itu dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan dari setiap sudut. Aura kematian yang kental dengan cepat berkumpul. Cuhen mengangkat telapak tangannya ke udara, kelima jarinya sedikit menekuk, dan berkata dengan lembut, hidup juga sebuah pedang. Zeng! Serangkaian ritme ruang yang menakutkan mengguncang kehampaan. Binatang ular itu sepertinya telah jatuh ke dalam pusaran air kematian. Tuan Cuhen, mohon bersikap lunak, tiba-tiba, di saat bahaya sudah dekat, teriakan kaget datang dari sisi lain lembah. Berdengung! Serangkaian ledakan terdengar di udara, dan ribuan paku ungu yang ditujukan ke Wim semuanya terhenti ketika jaraknya kurang dari setengah meter dari tubuhnya. Kemudian, lebih dari selusin sosok dengan aura ganas bergegas mendekat. Maaf, Tuan Cuhen! Mohon ampun! Yang berlari di depan adalah monster setinggi 3-4 meter, mengenakan baju besi, dan memegang kapak lebar di tangannya. Tubuhnya mirip dengan manusia, tetapi berkepala serigala. Ketika dia melihat pendatang baru, Luo mengcang memandang Cuhen dengan sedikit keraguan. Tuan Cuhen, kita pernah bertemu sebelumnya. Ketika Perang Suci berakhir, kata pihak lain. Cuhen tertegun sejenak, lalu kelopak matanya bergerak-gerak. Aku ingat sekarang, kamu adalah marsal berkepala anjing yang mengikuti Mu Feng. Haha, pihak lain tertawa sedikit canggung. Tepatnya, aku adalah Komandan Prajurit Serigala. Tuan Cuhen bisa memanggilku, Nesi. Cuhen mendengus sedikit malu. Maaf, Komandan Nesi. Tuan Cuhen terlalu sopan, dia kemudian menunjuk binatang ular di langit dan berkata, Tuan Cuhen, Komandan Ular Hitam belum pernah melihatmu sebelumnya, dan tidak tahu bahwa kamu adalah teman Tuan Mu Feng, mohon maafkan saya. Cuhen sedikit mengangguk. Tidak apa-apa, aku datang terlalu tiba-tiba. Setelah mengatakan itu, Cuhen melambaikan tangannya, dan dengan suara, wusduri cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin di sekitar binatang ular hitam itu terbang seperti hujan pedang, dan kemudian menghilang ke udara. Komandan Prajurit Serigala menganggup diam-diam, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kami sudah lama tidak bertemu satu sama lain, kultifasi Lord Cuhen telah meningkat pesat lagi, itu benar-benar membuatku merasa malu. Cuhen tersenyum sopan. Ular hitam, yang baru saja lolos dari kematian, sekarang tidak memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya, dan meringkuk, tidak berani bergerak. Tuan Cuhen, Anda di sini untuk menemui Tuan Mu Feng, kan? Komandan Prajurit Serigala bertanya, dan kemudian menjelaskan, tetapi Anda mungkin tidak dapat melihatnya, Tuan Mu Feng selalu mengasingkan diri, tetapi Tuan Hauzi masih di sini. Tidak. Cuhen menyangkal, dan berkata dengan nada tegas, Kali ini, aku di sini untuk mengunjungi Kaisar Alam Iblis. Kali ini, aku di sini untuk mengunjungi Kaisar Wilayah Monstermu. Dia di sini bukan untuk mencari Mu Feng dan Hauzi. Dia di sini untuk menemui Kaisar Wilayah Monster. Jawaban Cuhen tidak hanya mengejutkan Komandan Prajurit Serigala, tetapi bahkan Luo Mengcang, yang berada di sebelah Cuhen, sedikit terkejut. Kamu ingin melihat Kaisar Monster? Komandan Prajurit Serigala ingin memastikan lagi. Ya, Cuhen membenarkan, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya memberitahu dia. Ini. Prajurit Serigala itu tampak sedikit malu. Kita harus tahu bahwa Kaisar Wilayah Monster memiliki status tertinggi dan sangat dihormati. Orang awam akan kesulitan bahkan untuk menginjakan kaki di Wilayah Monster, apalagi melihatnya. Setelah sedikit ragu, Komandan Prajurit Serigala itu menjawab, Dengan statusku, aku tidak bisa secara pribadi membawamu menemui Kaisar Monster, tapi aku bisa membantumu memberitahunya. Namun, aku tidak bisa menjamin bahwa Kaisar Monster akan melihatnya. Anda. Kata-kata Komandan Prajurit Serigala juga sangat relevan. Statusnya di Monster Regen tidak dianggap tinggi, jadi dia memang tidak memenuhi syarat untuk bertemu langsung dengan Monster Emperor. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, kata Cuhen. Prajurit Serigala itu mengangguk, tolong ikuti aku. Cuhen mengangguk sedikit, dan segera mengikuti Prajurit Serigala dan beberapa penjaga klan Monster ke kedalaman Ngarai bersama Luo Mengcang. Jauh di dalam punggung bukit surga. Dikelilingi oleh pegunungan, dengan puncak raksasa yang mencapai langit. Asap mengepul menyelimuti langit seperti pembatas alami, sehingga menyulitkan orang luar untuk mengamati lingkungan di dalam. Di bawah kepemimpinan Prajurit Serigala, Cuhen dan Luo Mengcang secara bertahap berjalan ke kedalaman Ngarai. Yang terlihat adalah kota batu kuno yang sangat spektakuler. Kota batu yang tersebar di seluruh Ngarai sangat mengagumkan. Dibandingkan dengan bangunan kota di wilayah manusia, bangunan itu sedikit kurang indah dan mewah, tetapi lebih megah. Entah itu kota batu atau bangunan di kota, semuanya sangat megah. Dibandingkan dengan wilayah manusia, bangunan yang sama setidaknya 5 atau 6 kali lebih besar, dan beberapa bahkan 10 kali lebih besar. Suasana unik wilayah monster juga mengejutkan Cuhen dan Luo Mengcang. Apakah ini pertama kalinya kalian berdua datang ke wilayah iblis kami? Komandan Prajurit Serigala bertanya dengan sopan. Ya, jawab Cuhen dengan heran. Wilayah-wilayah iblis sungguh spektakuler. Hahaha, sebenarnya, kami para monster iblis mendambakan kehidupan manusia, jadi kami meniru struktur beberapa bangunan kami. Namun, kami para monster iblis juga sangat teritorial. Mereka yang dapat memiliki kota dan istana semuanya memiliki status yang sangat tinggi. Cuhen sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Saat mereka masuk semakin dalam ke wilayah-wilayah iblis, Cuhen dan Luo Mengcang kemudian memasuki kota yang sangat megah. Itu memang kota yang besar. Jika gerbang kota dibuka, binatang iblis besar yang tingginya lebih dari 100 kaki dapat dengan mudah melewatinya. Cuhen dan Luo Mengcang, dua manusia, tampak sangat kecil. Saat mereka berdua melangkah ke kota, mereka disambut dengan tatapan tajam dan dingin dari kota yang luas. Netus, kamu benar-benar membawa manusia ke sini. Suara serak dan keras terdengar dari kiri. Seiring dengan bumi yang berguncang dengan gelisah, cakar besar langsung menghalangi di depan Cuhen dan yang lainnya. Bayangan hitam besar menutupi langit, dan yang terlihat adalah binatang iblis buaya raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik tebal seolah-olah terbuat dari tembaga, dan mulutnya penuh taring seperti gergaji besi, sangat tajam. Tuan buaya berdaulat, keduanya adalah teman Tuan Mu Feng, Komandan Prajurit Serigala buru-buru menjelaskan. Oh, teman si brengsek itu, Mu Feng. Ya, haf. Buaya raksasa itu memandang Cuhen dan Luo Mengcang dengan jijik, lalu memindahkan cakar raksasanya, berbalik, dan melangkah pergi. Cuhen tercengang. Pihak lain jelas-jelas menghina, tapi itu tidak mempersulitnya. Apa yang sedang terjadi? Mu Feng tampaknya sangat tidak disukai di wilayah monster. Luo Mengcang berbisik. Cukup tidak suka, Komandan Prajurit Serigala berbalik dan berkata, ketika dia pertama kali datang ke wilayah monster, dia menimbulkan masalah setiap beberapa hari. Suatu kali, dia bahkan mencuri, telur buaya, milik Tuan Buaya. Tuan Buaya mengejarnya selama tiga hari dan tiga malam. Pada akhirnya, Tuan Jun Jiangelah yang maju untuk menyelesaikan masalah ini. Apa? Cuhen dan Luo Mengcang terdiam. Tak heran jika buaya raksasa itu mendengar dua kata, Mu Feng, ia penuh rasa hina dan tidak mau memperhatikannya. Ternyata ia ingin menjauh dari bintang wabah itu. Tetapi, Tuan Mu Feng sangat tidak disukai oleh orang lain, tetapi Tuan Hao Zi sangat populer, terutama binatang iblis dari klan Musang. Mereka sangat dekat dengannya, bahkan putri dari klan Musang Langit Ungu Emas sangat menyukai Tuan Hao Zi. Oh, mata Cuhen berbinar, Musang Langit Ungu Emas. Ya, klan Musang Langit adalah salah satu dari tujuh klan monster utama di wilayah monster kita. Cuhen telah mendengar sedikit tentang tujuh klan monster. Para pemimpin dari tujuh klan monster berada di urutan kedua setelah kaisar wilayah monster. Di antara tujuh klan monster, klan Ruba Ekor Sembilan menduduki peringkat pertama. Namun, setelah pergolakan klan Ruba Ekor Sembilan, mereka tidak lagi sehebat dulu. Meski begitu, Raja Ruba Ekor Sembilan Jiange memiliki status yang sangat tinggi di wilayah monster. Ada juga klan Mokingli, klan burung pipit api surgawi bersayap suci, yang juga merupakan salah satu dari tujuh klan monster utama. Namun, klan burung pipit api surgawi telah lama meninggalkan wilayah monster. Oleh karena itu, wilayah monster saat ini umumnya dikelola dan dikendalikan oleh lima klan monster lainnya dan kaisar besar klan monster. Saya ingin tahu apakah Tuan Jun Jiange ada di wilayah monster. Cuhen bertanya dengan santai. Tidak, pemimpin dari Wolf Warriors menjawab dengan pasti. Tuan Jun Jiange jarang berada di wilayah monster. Bahkan jika iya, dia tidak akan tinggal lama. Cuhen mengangguk. Dia juga tahu bahwa Jun Jiange sedang mengemban misi yang sangat penting. Oleh karena itu, dia tidak terkejut sama sekali. Sama seperti bagaimana monster bis memasuki wilayah manusia, manusia yang masuk ke wilayah monster bis seperti alien. Terutama sepasang mata yang tidak bersahabat itu, yang membuat orang merasa agak tidak nyaman. Tentu saja ini normal. Cuhen tidak mengingatnya. Sekitar satu jam kemudian. Di depan Aula Megah, terdapat anak tangga lebar, yang masing-masing setinggi lutut seseorang. Istana besar yang ditopang oleh pilar-pilar besar itu seperti dewa kuno. Setiap batu bata dan ubin menampilkan aura mendominasi yang tak tertandingi dan luar biasa. Netesi, kenapa kamu membawa dua manusia ke Istana Kaisar Monster? Pada saat ini, dua sosok yang menjaga di luar Aula Utama menatapnya dengan dingin dan waspada. Kedua penjaga itu seperti naga iblis, yang legendaris. Cakar mereka menyentuh tanah, tapi mereka berdiri tegak seperti manusia. Mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang di tangan mereka. Kepala mereka yang menakutkan menunjukkan aura mendominasi yang kuat. Zuo Long, dua raja di sebelah kanan adalah teman Tuan Mu Feng. Mereka di sini untuk mengunjungi Kaisar Monster, penjaga prajurit Serigala buru-buru menjelaskan. Karena mereka adalah teman Mu Feng, mereka seharusnya mencari Mu Feng. Mengapa mereka ada di sini? Kedua penjaga itu sepertinya tidak memberinya wajah apapun. Melihat ini, Cuhen maju selangkah dan berkata, ada yang ingin kutanyakan pada Monster Emperor. Huff, Kaisar Monster bukanlah seseorang yang dapat dilihat oleh siapapun. Terlebih lagi, kamu adalah manusia, kata penjaga naga iblis di sebelah kiri dengan dingin. Tolong beritahu Kaisar Monster bahwa Cuhen dari klan mata iblis memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya, kata Cuhen dengan suara rendah. Klan mata setan. Kedua penjaga itu saling memandang dan sedikit terkejut. Namun tak lama kemudian, salah satu dari mereka menolak, tidak peduli dari klan mana kamu berasal, Kaisar Monster tidak akan melihatmu, dan dia tidak perlu melihatmu. Bagaimana jika aku bersikeras untuk menemuinya? Cuhen mengepalkan tangannya, kilatan dingin muncul di matanya. Beraninya kamu! Para penjaga di kiri dan kanan berteriak serempak. Tuan Cuhen, jangan! Komandan Wolf Warrior buru-buru menghentikan mereka. Ini adalah alam Monster. Jika Cuhen menyebabkan keributan, merekalah yang akan menderita, dan mereka bahkan mungkin terseret ke dalamnya. Mengapa kamu tidak menunggu Tuan Mu Feng keluar dari pengasingan? Dia bisa membawamu menemui Kaisar Monster. Berapa lama lagi sebelum Mu Feng keluar? Cuhen bertanya. Ini, aku tidak yakin. Kenapa kamu tidak pergi? Sebelum mereka bisa mengatakan hal lain, kedua penjaga naga iblis mulai meminta mereka pergi, dan nada suara mereka sangat bermusuhan. Wajah Cuhen menjadi gelap, dan ada kilatan dingin di matanya. Huff! Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena tidak sopan, salah satu penjaga naga iblis berteriak dengan dingin. Cuhen mencibir. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menemuinya di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah sarang Monster Rilem. Cuhen juga tahu bahwa dia tidak bisa bertindak sembarangan, apalagi Luo Mengchang masih di sisinya. Jika konflik benar-benar terjadi, dia pasti akan dirugikan. Beritahu Kaisar Monster bahwa Cuhen tidak melihatnya hari ini, tapi dia pasti akan berkunjung lagi di masa depan. Dengan itu, Cuhen meraih pergelangan tangan Luo Mengchang dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, dua penjaga naga iblis di pintu masuk aula tiba-tiba membeku. Tunggu, salah satu penjaga berteriak. Apakah ada hal lain? Kata Cuhen acuh tak acuh. Monster Kaisar ingin kamu masuk. 1585. Kaisar iblis memintamu untuk masuk. Perubahan kata-kata yang tiba-tiba dari dua pengawal naga iblis menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Cuhen dan Luo Mengchang saling memandang dan merasa sedikit bingung. Kedua pengawal naga iblis masing-masing mundur selangkah dan sedikit mengangkat tangan mereka, memberi isyarat tolong. Perubahannya begitu besar sehingga agak tidak terduga. Setelah dipikir-pikir, dengan identitas dan status Kaisar iblis, dia tidak perlu menggunakan trik apapun pada dua junior ras manusia. Tanpa menebak-nebak lebih lanjut, Cuhen memegang tangan Luo Mengchang dan keduanya langsung melangkah ke tangga tinggi di depan mereka, berjalan lurus menuju gerbang olah raksasa yang tampak seperti dewa kuno. Itu dingin dan sunyi. Dan ruang di dalamnya sangat luas. Cuhen dan Luo Mengchang merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke istana tempat tinggal para raksasa. Sosok mereka sangat kecil bahkan tidak sebesar anak tangga di depan pintu. Aura agung yang tak terlihat memenuhi istana besar itu. Bayangan keduanya memanjang dan memendek di pintu. Ubin lantai batu berwarna gelap cukup datar dan memiliki tekstur unik saat diinjak. Di bagian atas aola, sesosok tubuh kekar duduk di singgah sana batu yang luasnya seperti tempat tidur. Sosok itu tingginya lebih dari dua meter dan mengenakan jubah naga emas gelap. Mantel marten yang mahal disampirkan di bahunya, dan rambut peraknya diikat dengan mahkota emas ungu. Dia tampak seperti seorang kaisar yang tinggi dan perkasa. Dia bersandar ke samping di sandaran tangan singgah sana dan menopang dagunya dengan lengannya. Matanya sedikit terpejam, seperti sedang istirahat. Meskipun sosok itu berwujud manusia, aura iblis yang kuat dan tidak dapat disembunyikan di tubuhnya membuat jantung seseorang berdebar-debar. Chu Hen dengan lembut melepaskan tangan Luo Mengcang dan berjalan dengan mantap ke depan ruang singgah sana. Saya Chu Hen, saya memberi hormat kepada kaisar iblis Chi Kang. Saat dia berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Chi Kang! Ini adalah nama kaisar iblis di depannya. Hal itu juga diberitahukan kepada Chu Hen oleh Komandan Prajurit Serigalanesis dalam perjalanan ke sini. Begitu dia selesai berbicara, sosok di ruang singgah sana tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata biru dan putih menampakkan dua sinar cahaya yang tajam dan tiada taraf. Berdengung! Aura tak berbentuk dan agung meluncur ke bawah. Tubuh Chu Hen bergetar tanpa sadar, dan dia merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Pekikan! Ditemani oleh lolongan tajam, mata Chu Hen diam-diam bersinar dengan cahaya ungu, memancarkan aura setan dan setan. Setelah itu, murid Chu Hen sedikit menyusut. Dia melihat bayangan yang sangat mendominasi dan halus melayang di belakang pihak lain. Bahkan di bawah pengamatan mata iblis, sosok ilusi itu tidak dapat terlihat dengan jelas. Samar-samar menyerupai tubuh naga iblis dengan sayap di punggungnya. Apakah itu badan utama pihak lain? Chu Hen diam-diam terkejut. Apakah kamu baru saja mengatakan nama keluargamu adalah Chu? Pada saat ini, tekanan tak terlihat yang menyelimuti Chu Hen mengendur, dan Dimentir Kci Kang menatap lekat-lekat ke ruang audiensi. Tidak ada sedikitpun emosi dalam suara itu, dan ada semacam keagungan yang tenang. Segera setelah itu, cahaya ungu di mata Chu Hen juga memudar. Ya, nama keluargaku adalah Chu. Nama keluarga Chu. Tapi dia juga punya sepasang mata iblis. Dimentir Kci Kang memandang mereka berdua dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Mengapa kamu mencari saya? Chu Hen berhenti sebentar dan berbalik untuk melihat Luo Mengshang. Ekspresi rumit muncul di matanya, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Dimentir Kci Kang. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Dimentir, dan saya harap Anda dapat menjawab dengan jujur. Berbicara, jawab Dimentir Kci Kang dengan acuh-ta'acuh. Bolehkah aku bertanya apa hubungan antara Dimentir dan White Emperor? Kaisar Putih. Dia adalah Kaisar Mata Dewa. Penguasa Kota Kaisar Putih di dunia awan, dan juga salah satu dari sepuluh Kaisar Ras Suci Agung yang namanya mengguncang dunia. Ketika dia mendengar pertanyaan Chu Hen, Luo Mengshang, yang berada di belakangnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, dan sedikit riak muncul di matanya yang jernih. Sahabat, Dimentir Kci Kang menjawab singkat. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya kepada Dimentir, ketika Kaisar Mata Iblis dan Kaisar Putih setuju untuk bertarung di Istana Langit untuk pertempuran Gunung Raja Surgawi, apakah wilayah iblismu mengirimkan kekuatan besar? Chu Hen bertanya dengan sungguh-sungguh. Iya. Kemana mereka pergi? Chu Hen menatap mata biru gioknya, yang dipenuhi keagungan seorang Kaisar. Chaos Rache, kata Dimentir Kci Yan. Suaranya yang tenang tidak memiliki niat untuk menghindari pertanyaan itu. Di matanya, dia tidak perlu menghindari Chu Hen. Alasannya sederhana, dia adalah Dimentir Kci Kang, penguasa tertinggi wilayah Demon. Ketika dia mendengar kata-kata, Chaos Rache, ekspresi Chu Hen berubah. Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah. Kamu dan Kaisar Putih benar-benar bekerja sama untuk melenyapkan ras kekacauan. Setiap kata terasa berat dan penuh kebencian. Chu Hen mengepalkan tangannya begitu keras hingga suara retakan terdengar. Luo Mengsiang buru-buru maju untuk memegang lengan Chu Hen, mencoba menenangkan emosinya. Namun, jawaban Dimentir Kci Kang mengejutkan Chu Hen sekali lagi. Tidak. 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 Chu Hen mengerutkan kening. Apa maksudmu? Bukan aku yang melenyapkan ras kekacauan? Dimentir Kci Kang berkata. Ketika aku tiba di ras kekacauan, tragedi telah terjadi, dan aku hanya melihat mayat berserakan di tanah. Dan... Dan apa? Mata Chu Hen menjadi gelap. Mata Dimentir Kci Kang menjadi dingin saat dia menatap Chu Hen dengan serius. Aku tidak yakin. Orang yang mengirim pesan kepadaku dan memintaku untuk memimpin semua orang ke ras kekacauan berasal dari Kaisar Putih. Mengapa? Saya tidak tahu. Saya hanya tidak yakin. Dimentir Kci Kang memberikan jawaban yang tidak jelas. Tetapi kamu tidak dapat memastikan bahwa pesan itu tidak dikirim oleh Kaisar Putih. Kamu tidak dapat menyangkal bahwa orang yang memusnahkan ras kekacauan dan melukai parah ras mata iblis adalah ras mata ilahi. Kata Chu Hen dingin. Kamu bisa memahaminya seperti itu, Dimentir Kci Kang tidak menyangkalnya. Lagipula, semua orang mengira Kaisar Putih memimpin orang-orang untuk melenyapkan ras kekacauan dan ras mata iblis. Tidakkah menurutmu begitu? Chu Hen mengatupkan giginya. Menurutku juga begitu, tapi menurutku ada beberapa hal yang mencurigakan. Hal mencurigakan apa? Kci Kang tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menatap Chu Hen dengan tatapan penuh arti. Kamu sepertinya tidak mau menerima kenyataan ini. Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Semua orang tahu bahwa ras mata dewa dan ras mata iblis telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman kuno. Tidak ada ras yang mau tunduk satu sama lain, dan ada dendam yang tak ada habisnya di antara mereka. Saat itu, ras mata ilahi jelas tidak ingin melihat ras kekacauan dan ras mata iblis disatukan melalui pernikahan. Klan Primal Keos telah dimusnahkan, klan suci murid iblis telah menderita kerugian besar dan hampir binasa, dan klan suci mata suci adalah tersangka terbesar. Namun, Chu Hen telah menemukan jalannya ke sini, dan bahkan secara terbuka mencari Kaisar Iblis untuk memverifikasi masalah ini. Tampaknya itu adalah tindakan yang tidak perlu. Terutama ketika di mentir Kci Kang sepertinya telah memahami pikiran batin Chu Hen. Dia sepertinya tidak mau menerima tindakan perlombaan mata ilahi saat itu. Di mentir Kci Yan melihat sedikit, keberuntungan, di mata Chu Hen. Masih ada secerca harapan di hatinya. Dihadapkan pada pertanyaan di mentir Kci Kang, mata Chu Hen menjadi sangat rumit. Dia memandang Luo Mengcang dengan nada meminta maaf. Luo Mengcang secara alami tahu apa yang dipikirkan Chu Hen. Dia tersenyum tipis, matanya sejernih air, dan dia sangat cantik. Seolah-olah dia sedang menyemangati Chu Hen, dia mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak marah atau menyalahkannya. Ekspresi Chu Hen sedikit rileks, dan dia sedikit mengerucutkan bibirnya. Kemudian, dia menghadapi di mentir Kci Kang. Ada orang yang sangat penting berdiri di sisi perlombaan mata ilahi. Oh, di mentir Kci Kang mengangkat alis putihnya, dan sedikit kejutan muncul di mata biru dan putihnya. Jadi begitu. Jadi, apa hal mencurigakan yang kamu sebutkan? Chu Hen bertanya. Di mentir Kci Kang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sosoknya yang tinggi dan kekar memiliki aura bawaan seorang raja. Hal yang paling mencurigakan adalah White Tyrk juga mati. Mata Chu Hen menyipit. Ini adalah hal yang mencurigakan. Bukankah kekuatan Kaisar dimenai setara dengan White Tyrk? Itu benar. Meskipun kekuatan mereka setara, dan Kaisar Mata Iblis juga memiliki kemampuan untuk membunuh White Tyrk. Tapi berdasarkan pemahamanku tentang White Tyrk, jika dia benar-benar ingin memusnahkan ras Mata Iblis, dia pasti tidak akan melakukan apapun kesalahan. Dalam hal kekuatan kultivasi, Kaisar Mata Iblis mungkin tidak lebih lemah dari White Tyrk, tetapi dalam hal bakat, strategi, dan kecerdasan, dia jauh dari White Tyrk. Ini adalah evaluasi di mentir Kci Kang terhadap White Tyrk. Bakat dan strategi. Faktanya, White Tyrk memiliki hubungan baik dengan Kaisar Agung lainnya. Bahkan di mentir Kci Kang, yang tidak suka bergaul dengan manusia, bisa menjadi teman dekat White Tyrk. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa White Tyrk memiliki dukungan superkuat lainnya selain kekuatannya sendiri. White Tyrk memiliki kemampuan untuk memusnahkan dua ras pada saat yang sama, dan dia tidak akan mengorbankan dirinya sendiri, kata di mentir Kci Kang, dan kemudian sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Namun, berita terakhir yang kuterima adalah dia dan Kaisar Mata Iblis keduanya meninggal di Istana Cakrawala. Chu Hen mau tidak mau memikirkan hal mencurigakan yang disebutkan oleh di mentir Kci Kang. Sebagai Kaisar Agung Wilayah Monster, sepertinya tidak ada alasan baginya untuk menipu dirinya sendiri. Atau apakah dia berbohong? Apakah dia mencoba mengabaikan tanggung jawabnya? Segera, Chu Hen diam-diam menyangkalnya. Dengan budidaya dan kemampuan di mentir Kci Kang, mengapa dia menganggapnya serius, apalagi mengarang kebohongan untuk membodohi mereka? Mengapa kamu tidak mencari Kaisar Abismal? Pada saat ini, Kaisar Iblis Cikang tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat, yang sekali lagi membuat hati Chu Hen di aula tiba-tiba menciut. Luo Mengcang, yang berada di sampingnya, juga mengalami perubahan ekspresi. Keduanya saling memandang wajah agung dan tenang yang bangga dan tenang dengan takjub. 1586 Mengapa Anda tidak mencari Kaisar Abismal? Saat Chu Hen sedang berpikir keras, kata-kata tiba-tiba Kaisar Iblis Cikang menyebabkan hati Chu Hen dan Luo Mengcang bergetar. Kemudian, tatapan tenang dan bermartabat Kaisar Iblis Cikang beralih ke Luo Mengcang. Sejauh yang aku tahu, klan Kaisar Neraka dan klan Suci Bermata Suci memiliki hubungan yang luar biasa. Dentang. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Chu Hen dan Luo Mengcang berubah lagi dan lagi. Kedua hati mereka seakan disambar petir yang tiba-tiba, terutama Chu Hen yang tangannya gemetar tak terkendali. Saat itu, ketika klan Kels dimusnahkan dan klan Mata Iblis Sein mengalami bencana besar, bisakah klan Kaisar Abismal juga terlibat? Dalam sekejap, Chu Hen merasakan sesak nafas yang tidak bisa dijelaskan. Luo Mengcang, yang berada di sampingnya, juga memiliki ekspresi yang rumit. Selain itu, Kaisar Iblis Cikang mengangkat alis putihnya dan melanjutkan, Kaisar Buruk dan adik perempuan Kaisar Suci Mata Iblis, yang juga ibumu, Lizixia. Seperti saudara perempuan. Wow. Setelah mendengar ini, tangan terkepal Chu Hen mengendur. Dia mengangkat matanya dan menatap mata biru dan putih Iblis Kaisar Iblis Cikang dengan takjub. Dari awal hingga akhir, Chu Hen tidak pernah mengungkapkan identitasnya dengan jelas. Dia tidak pernah mengatakan siapa orang tuanya. Namun, Kaisar Iblis Cikang masih bisa melihatnya dengan sekali pandang. Namun, yang benar-benar mengejutkan Chu Hen adalah kalimat terakhir Kaisar Iblis Cikang. Kaisar yang buruk dan Lizixia seperti saudara perempuan. Chu Hen memandang Luo Mengcang, lalu kembali ke Kaisar Iblis Cikang. Ada kegelisahan yang tak terlukiskan dalam emosinya. Kaisar Neter ke-9 memiliki hubungan yang baik dengan klan suci mata Iblis dan juga terkait dengan klan suci mata suci. Dia berasal dari faksi mana? Melihat ekspresi rumit di wajah Chu Hen dan Luo Mengcang, Kaisar Iblis Cikang melanjutkan, Kaisar Agung Neter ke-9 adalah satu-satunya yang ikut campur antara klan mata dewa dan murid Iblis. Saya yakin Kaisar Besar Neter ke-9 mengetahui segalanya itu terjadi saat itu lebih baik daripada orang lain. Daripada datang jauh-jauh untuk mencariku, kenapa kamu tidak mencarinya? Tapi ibuku masih tertidur lelap, jawab Luo Mengcang tanpa sadar. Oh, kamu adalah Putri Kaisar Agung Jurang ke-9, Raja Iblis Cikang terkejut. N, Luo Mengcang menganggup dengan tegas. Kalau begitu, kita tunggu dia bangun. Raja Iblis Cikang menjawab dengan tenang. Emosi Chu Hen yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia menghela nafas dalam-dalam. Terima kasih, Dewa Iblis, karena memberita huku ini. Terima kasihmu terlalu dini, jawab Cikang dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Mata Chu Hen sedikit menyipit. Dia secara alami memahami arti di balik kata-kata Kaisar Iblis Cikang. Saat itu, wilayah Iblis telah bergerak dalam upaya menuju klan Keos. Jika berita itu benar-benar dikirim oleh Kaisar Bai, itu berarti wilayah Iblis juga merupakan, kaki tangan, klan suci mata ilahi. Meskipun perang telah berakhir ketika Kaisar Iblis Cikang tiba di klan Keos, niat awal wilayah Iblis masih bekerja sama dengan Kaisar Bai untuk memusnahkan Chu Rantian dan anggota klannya. Chu Hen mengangguk sedikit, berhenti, dan berkata, jangan bicara tentang rasa terima kasih atau permusuhan untuk saat ini. Dela Iblis, aku bersyukur kamu bersedia bertemu denganku hari ini. Tidak bersifat budak atau sombong, tidak hangat atau marah. Hanya dalam beberapa detik, Chu Hen telah tenang, dan kegelisahan serta kegelisahan di hatinya telah meredah. Kaisar Iblis Cikang memandang wajah muda pihak lain dengan penuh arti. Kamu, sangat mirip dengan seseorang. Tentu saja, karena aku putranya. Chu Hen secara alami tahu siapa yang dia bicarakan. Ayahnya, Chu Rantian. Kaisar Iblis Cikang tersenyum acuh tak acuh, lalu melambaikan tangannya. Ayo pergi, ini adalah bentuk bahaya bagimu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Bahaya. Kaisar Iblis Cikang tidak menyembunyikan pikiran batinnya. Dia dan Kaisar Bai adalah sahabat karib. Selain itu, wilayah Iblis telah mengirimkan klan chaos saat itu. Bagi Chu Hen, Kaisar Iblis Cikang jelas bukan, teman. Dan Kaisar Iblis Cikang juga dapat dengan jelas merasakan ancaman yang akan muncul dari Chu Hen. Dia adalah, bahaya tersembunyi, yang sangat besar, sama seperti bagaimana berbagai klan mengkhawatirkan, Chu Rantian, saat itu. Pada waktunya. Begitu Chu Hen tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi ancaman bagi wilayah Iblis. Oleh karena itu, cara terbaik adalah membunuh bahaya yang tersembunyi di dalam buayan. Chu Hen memahami maksud pihak lain dengan sangat baik. Dia segera menangkupkan tinjunya. Kita berdua akan pergi sekarang. Dengan itu, Chu Hen memegang tangan kecil Luo Mengsiang, dan keduanya segera berbalik dan meninggalkan Aula tanpa menoleh ke belakang. Melihat dua sosok yang menghilang di pintu masuk Aula, mata Kaisar Iblis Cikang sedikit dingin, dan ada makna yang tak terlukiskan di matanya. Klan suci mata ilahi, klan suci mata iblis, klan suci abismal. Itu seperti siklus lain, dan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh generasi sebelumnya meluas ke generasi berikutnya. Kebetulan. Atau takdir. Kamu sangat mirip dengan manusia. Kaisar Iblis Cikang bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, tapi dia baru saja mengulangi kata-katanya. Pada saat yang sama, sosok tak tertandingi dari seseorang yang memerintah selama berabad-abad, memahami Dao Surgawi dengan kekuatannya sendiri, mengendalikan sepuluh klan, dan menggunakan kekuatan Kaisar tertinggi untuk mengirim dewa jahat ke dalam jurang kekacauan. Orang itu. Semua orang memanggilnya, Kaisar Langit. Berjalan keluar dari, Istana Raksasa, yang megah di belakangnya, Chu Hen berdiri di puncak tangga lebar, mengangkat kepalanya, dan merasakan cahaya hangat perlahan menyinari matanya. Di sampingnya, Luo Mengshang menggigit bibir merahnya dengan ringan, tapi hatinya agak berat. Apa yang salah? Chu Hen dengan lembut menarik Luo Mengshang kelekukan lengannya, matanya penuh kelembutan. Luo Mengshang sedikit mengangkat matanya yang indah, dan berkata dengan suara rendah, jika masalah itu ada hubungannya dengan ibuku, apa yang harus aku lakukan? Chu Hen tersenyum, itu tidak akan terjadi. Bukankah Kaisar Iblis Cikang mengatakan bahwa Kaisar Abismal dan ibuku seperti saudara perempuan? Kaisar Abismal dan ibuku seperti saudara perempuan, klan suci Abismal pasti tidak akan menyakiti klan suci mata iblis. Tetapi dia juga mengatakan bahwa klan suci Abismal dan klan suci mata ilahi juga mempunyai hubungan kekerabatan. Alis tipis Luo Mengshang dipenuhi dengan sedikit kesedihan. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis Cikang sebelumnya, Luo Mengshang hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak berani membayangkan bagaimana dia akan menghadapi Chu Hen di masa depan jika Abismal Sein klan terkait dengan masalah itu. Kalau begitu dengarkan baik-baik, Chu Hen memegang bahu Luo Mengshang, membuatnya menatapnya, apakah masalah itu ada hubungannya dengan klan suci yang buruk atau tidak? Kamu, Luo Mengshang, akan selalu menjadi orang yang paling penting bagiku, Chu Hen. Apa yang dilakukan orang-orang itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, dan aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikitpun. Setiap kata dipenuhi dengan emosi yang mendalam, dan setiap kalimat terasa berat. Mata Luo Mengshang sedikit merah, dan matanya yang jernih sedikit hangat. Lalu, dia menganggup dengan lembut. Mata Chu Hen dipenuhi kelembutan, lalu dia menariknya ke dalam pelukannya, mencium alis halus dan sudut matanya. Setiap kali dia memikirkan adegan yang terjadi di klan mata Iblis Sein hari itu, Chu Hen merasa hatinya seperti ditusuk dengan pisau. Ketika dia memikirkan sepasang mata indah bunga persik yang dipenuhi air mata dan keluhan, Chu Hen menyalahkan dirinya sendiri, merasa tidak berdaya, dan kesakitan. Dia telah mengecewakan Bai Qianyu. Dia pasti tidak bisa kehilangan Luo Mengshang lagi. Apakah kamu takut aku akan menjadi seperti dia? Luo Mengshang menempelkan pipinya ke dada Chu Hen, dan berkata dengan lembut. Chu Hen tidak menjawab, hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Luo Mengshang adalah wanita yang sangat cerdas. Ketika Chu Hen berkata bahwa dia ingin datang ke wilayah Iblis untuk mencari Kaisar Iblis Cikang, dia sebenarnya sudah menebak niat Chu Hen. Dia ingin mendapat konfirmasi dari Kaisar Iblis. Meski hanya ada secerca harapan, dia bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk menemukan alasan untuk percaya pada Bai Qianyu. Luo Mengshang tanpa sadar memeluk Chu Hen sedikit lebih erat, dan tangannya melingkari punggungnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kesalahan generasi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan generasi kita, jadi mengapa kamu tidak bisa memaafkannya? Chu Hen terdiam. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan datar, bukannya aku tidak memaafkannya, tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Dia seharusnya membenciku sekarang, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bawahanmu bersujud kepada Yang Mulia. Saat ini, beberapa suara terdengar dari bawah tangga di depan mereka. Aku dengar Chu Hen ada di sini. Suara familiar Hao Zi mengikuti. Ya, Tuan Chu Hen telah pergi menemui Kaisar Iblis. Itu Hao Zi. Di pintu masuk istana, mata orang-orang yang mendengar suara itu berbinar. Mata indah Luo Mengxiang juga sedikit berbinar. Dia juga sangat akrab dengan Hao Zi. Kemudian, Chu Hen dan Luo Mengxiang berjalan menuruni tangga, dan pada saat yang sama, sekelompok orang di bawah juga buru-buru melihat ke arah mereka. Chu Hen, benarkah itu kamu? Kapan kamu datang? Mata Hao Zi yang seukuran kacang penuh dengan kegembiraan. Selain Hao Zi, ada seorang gadis muda dengan pakaian cantik. Gadis itu tidak terlalu cantik, tapi kulitnya sangat putih, dan fitur wajahnya kecil dan imut. Dia juga memiliki sepasang mata kecil, yang sedikit lebih besar dari mata Hao Zi. Aku baru saja tiba belum lama ini, jawab Chu Hen. Beberapa dari mereka berjalan mendekat satu sama lain, lalu mata Hao Zi langsung melebar. Ya Tuhan, Nona Mengxiang, bagaimana mungkin kamu? Halo, kakak senior Zhou Hao, sudah lama tidak bertemu. Luo Mengxiang tersenyum tipis. Mereka bertiga semuanya berasal dari, kekaisaran bintang suci, dan mereka sudah saling kenal ketika mereka berada di rumah bela diri ibu kota kekaisaran. Wow, luar biasa, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, Hao Zi sangat bersemangat. Mata adik perempuan sangat indah, aku sangat cemburu, gadis muda dengan pakaian cantik di samping menatap Luo Mengxiang, dan kata-katanya penuh rasa iri. Chu Hen dan Luo Mengxiang tercengang. Aku lupa memperkenalkan diriku, Hao Zi dengan cepat bereaksi. Ini Kiki, teman yang kutemui di wilayah iblis. Chu Hen tersenyum dan berkata, dalam perjalanan ke sini, Komandan Nesus sudah memberitahu kita bahwa Kiki masih menjadi Putri, Klan Skung Surgawi Ungu Emas, kan? Ah, Anda sudah tahu, Hao Zi sedikit malu. Sebenarnya kami hanya teman biasa. Kami bukan teman biasa. Kamu berjanji padaku bahwa ketika aku besar nanti, kamu akan bersamaku. Saat dia berbicara, Kiki bahkan meraih lengan Hao Zi dengan tatapan nakal. Aku memang mengatakan itu, tapi statusku tidak pantas untukmu. Jika bukan karena Mu Feng, aku pasti sudah diusir dari wilayah iblis, jawab Hao Zi lembut. Huff, siapa yang berani mengusirmu? Aku akan menghancurkan kepalanya. Menurut Mu Feng, siapa dia? Aku paling benci Mu Feng. Dia bahkan mencuri seratus buah rohku terakhir kali. Dia bajingan yang menyebalkan. Kamu jauh lebih baik dari dia. Jelas sekali bahwa Kiki telah sepenuhnya melekatkan dirinya pada Hao Zi. Namun, pada awalnya tidak banyak manusia di wilayah iblis. Ketika Mu Feng dan Hao Zi pertama kali tiba, mereka secara alami menarik rasa ingin tahu banyak binatang iblis. Begitu mereka mengenal satu sama lain, kepribadian Mu Feng dan Hao Zi benar-benar berbeda. Seorang putri kecil seperti Kiki, yang sedikit keras kepala dan sulit diatur, suka menindas Hao Zi yang jujur dan jujur. Melihat keakraban mereka berdua, Cu Hen dan Luo Mengshang saling memandang dan tersenyum. Sangat imut, Luo Mengshang tersenyum. Iya, Cu Hen juga tersenyum dan mengangguk. Cu Hen, karena kalian berdua ada di sini, kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi sebelum pergi? Usul Hao Zi. Tidak, kami bersiap untuk berangkat sekarang. Jawab Cu Hen dengan sedikit tekad. Di saat yang sama, dia melihat cakrawala di depannya. Di langit di atas wilayah iblis, burung-burung ganas dan mendominasi melebarkan sayapnya dan mengelilingi langit. Pupil Cu Hen mencerminkan langit biru yang meluas. Konferensi klan suci akan segera dimulai. 1587. Malam. Langit begitu gelap hingga seolah tertutup tirai besar. Tidak ada bintang atau bulan sabit. Aura menindas yang memenuhi udara bagaikan tekanan tak berbentuk yang membuat orang sulit bernapas. Dentang. Tiba-tiba, pada saat ini, suara guntur yang memekakkan telinga menyinari langit malam yang gelap seperti pedang raksasa yang mampu membelah langit dan bumi. Segera setelah itu, badai dingin yang tajam dan menusuk muncul, dan aliran udara kacau yang mengerikan yang menjungkir balikan sembilan langit seperti badai petir, menyelimuti dan mengelilingi kehampaan. Gemuruh. Seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Bersamaan dengan serangkaian ledakan yang menggelegar, sambaran petir mengerikan yang tak terhitung jumlahnya merobek kehampaan seperti cakar tajam naga raksasa. Misalnya, hukuman surgawi. Kesengsaraan ilahi turun. Kilatan petir ilahi yang memancarkan aura destruktif tak berujung jatuh dari langit. Hal yang paling mengejutkan adalah di langit di mana ruang itu akan runtuh, samar-samar terlihat sosok yang mendominasi dan kekar menghadapi dampak mengerikan dari petir yang merusak. Kesengsaraan petir datang satu demi satu. Kekuatan penghancur yang mengerikan meningkat pada setiap gelombang. Pada akhirnya, bahkan ada serangkaian petir merah dan petir dewa hitam. Kekuatan mengerikan mengguncang sembilan langit, seolah-olah dunia akan runtuh. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Beberapa hari kemudian. Berita terkini. Berita terkini. Kesengsaraan kaisar besar telah muncul di langit di atas klan Sein Guntur. Apa? Mungkinkah? Tidak mungkin salah. Pemimpin klan Sein Guntur telah melangkah ke alam kaisar agung. Ledakan. Kabar menggemparkan dunia melanda berbagai benua dan wilayah seperti tanah longsor dan tsunami. Semua sekte, kekuatan, sekte, dan keluarga besar. Bahkan seluruh dunia terkejut. Mereka memperhatikan semua berita yang datang dari klan Sein Guntur. Ya Tuhan, akhirnya ada kaisar agung lainnya di dunia ini. Sepertinya aku harus mengubah caraku memanggilnya. Aku akan memanggilnya pemimpin klan Guntur, bukan kaisar Guntur. Kaisar Guntur tidak buruk. Klan Sein Guntur akhirnya akan bangkit. Begitu mereka memiliki kaisar agung, mereka pasti akan sebanding dengan 10 klan suci terkuat. Berita mengejutkan yang melanda seluruh benua semakin intens. Terutama fakta bahwa pemimpin klan-klan Sein Guntur telah menjadi kaisar agung sebelum konferensi klan suci, membuat orang berspekulasi. Klan suci lima elemen. Patriark Guntur telah menjadi nama kaisar. Keajaiban dalam daftar Winklut, Lin Yinghe, belum melangkah melewati pintu aula ketika siluet rumitnya masuk. Di aula, tetua agung dari klan suci lima elemen berdiri tidak jauh dari pintu masuk dengan tongkatnya di tangan. Matanya yang tua dan keruh tampak gelap dan suram, dan bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Melihat ekspresi Grand Elder, Lin Yinghe tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya Grand Elder sudah menerima berita itu. Setelah beberapa saat, orang tua itu menghela nafas pelan. Klan Sein Guntur masih selangkah lebih maju dari kita. Klan ini akan bangkit. Lin Yinghe sedikit mengernyit, ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, berapa lama sampai guru menjadi kaisar agung. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Entahlah, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, atau mungkin aku tidak akan pernah bisa memasuki dunia itu. Bagaimana bisa, Lin Yinghe mengepalkan tangannya. Guru telah lama berada di puncak alam kaisar, tetapi dia belum merasakan adanya kesempatan untuk memanggil kesengsaraan kaisar besar. Jika seseorang ingin mengambil langkah ini, akan sangat sulit. Kalau tidak, belum lama ini seseorang menjadi kaisar di dunia ini. Alam Kaisar Kaisar Agung Meski hanya ada perbedaan antara kedua kata tersebut, perbedaan di antara keduanya seperti langit dan bumi. Sejak zaman kuno, masih ada beberapa klan suci yang memiliki kemampuan untuk memasuki alam kaisar. Namun, hanya sedikit yang mampu melampaui alam kaisar dan meraih gelar Kaisar Agung. Ambil 10 klan Sein terkuat sebagai contoh. Karena 10 kaisar agung yang tiada tarannya, mereka mampu duduk di singgah sana klan Sein terkuat. Selain 10 kaisar besar terkuat, ada juga beberapa kaisar besar, pejalan kaki, yang tidak mengejar ketenaran atau kekuasaan. Misalnya Kaisar S, Kaisar Agung Keberuntungan, dan sebagainya. Ini semua adalah yang maha kuasa yang pernah menjadi pembangkit tenaga listrik tiada tarannya yang diberi gelar Kaisar Agung. Namun, sejak dahulu kala, gunung tidak pernah konstan, dan air tidak pernah konstan. Sejak perang melawan ras iblis di penjara darah terlarang dewas 10 ribu tahun yang lalu, banyak kaisar agung ras manusia telah tumbang. Selain itu, perang antara klan suci mata suci dan klan suci mata iblis telah menyebabkan mereka terpuruk. Kehilangan Raja Mata Iblis dan Kaisar Putih, dua kaisar besar ras manusia. Selain itu, hanya ada delapan kaisar besar lainnya di dunia yang dikenal orang. Namun, dengan patriar klan guntur yang meraih gelar Kaisar Agung, keseimbangan klan suci yang telah dipertahankan selama 10 ribu tahun pasti akan terganggu. Pertempuran dunia. Mereka tidak pernah berhenti. Terutama pada saat kritis di mana, majelis ras suci, akan dimulai, hal itu membuat semua orang menjadi lebih sensitif. Alam Iblis Kota Kekaisaran Ungu Klan Mata Iblis Sein tidak lagi sejahtera seperti dulu. Baru-baru ini, suasana di Kota Kekaisaran Ungu menjadi semakin sunyi. Penatua keempat, penatua paling senior di Klan Mata Iblis Sein, berdiri dengan tenang di menara kota yang megah. Sosoknya yang tua dan bungkuk tampak semakin kurus dan lemah. Matanya yang keru dipenuhi dengan beban dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Konferensi Klan Suci sudah menjadi bencana demi bencana bagi Klan Mata Iblis Sein. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi saat konferensi akan segera dimulai. Penampilan Kaisar Guntur seperti pisau tajam takasat mata yang menusuk jauh ke tenggorokan Klan Mata Iblis Sein. Klan Mata Iblis Sein, yang sudah berjuang di ambang kematian, sudah berdiri di tepi tebing, tempat angin dan ombak paling kencang. Sungguh, apakah surga ingin Klan Mata Iblis Sein mati? Tetua keempat menutup mata lamanya. Tangannya yang kurus seperti ranting kering, layu dan tidak bertenaga. Tidak jauh di belakang tetua keempat, penjaga bintang kesepian surga Wili Wuxi yang diam-diam memandangi sosok tetua keempat yang kesepian, hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Selama bertahun-tahun, semua beban berada di pundak lelaki tua yang kesepian itu. Di bawah upaya penuh tetua keempat, Klan Mata Iblis Sein berhasil bertahan dalam celah tersebut. Tetapi surga tampaknya tidak berbaik hati kepada lelaki tua malang itu karena hal ini. Ukulan paling kejam terhadap Klan Mata Iblis Sein juga akan datang. Jika konferensi Klan Suci sudah cukup untuk membuat Klan Suci Mata Iblis terengah-engah, maka kebangkitan Klan Suci Guntur pada akhirnya akan menjadi tantangan terakhir yang menghancurkan Klan Suci Mata Iblis. Angin bertiup, dan sembilan wilayah gelisah. Konferensi Klan Suci semakin dekat. Suasana di berbagai benua luar biasa gelisah. Menurut kalian apa yang akan terjadi setelah pemimpin Klan Sein Guntur menjadi Kaisar? He he, tidak perlu dikatakan lagi. Posisi 10 Klan Suci terkuat mungkin akan diserahkan. Munculnya Kaisar Suci Guntur pasti akan mengubah situasi Klan Suci. Menurutku, 3 Klan Suci terkuat akan terpengaruh. Klan Suci Mata Iblis, Klan Suci Abismal, dan Klan Suci Mata Iblis. Adapun 7 Klan Suci lainnya, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Meskipun Kaisar Bai dari Klan Suci Mata Iblis telah jatuh, keseluruhan kekuatan internal Klan Suci Mata Iblis tidak menurun sama sekali. Dengan ini saja, mereka dapat terus memegang posisi Klan Suci terkuat. Selain itu, Kaisar Bai memiliki hubungan baik dengan Kaisar Agung dari Klan Bintang Sein, Klan Suci Hutan Belantara Besar, dan Klan Suci Pembakaran Langit. Hubungan mereka telah dipertahankan selama bertahun-tahun, dan Klan Suci Guntur saat ini masih belum mampu menggoyahkan posisi Klan Suci Mata Iblis. Mem, itu masuk akal. Sedangkan untuk Klan Abismal Sein, tidak perlu membicarakannya. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Abismal hanya sedang, tidur nyenyak, dan bisa bangun kapan saja. Klan Thunder Sein tidak akan menjadi ancaman besar baginya. Jadi, hanya tersisa Klan Mata Iblis Sein. 1588 Badai kembar dari konferensi Ras Suci yang akan datang dan kenaikan pemimpin suku Suci Guntur menjadi Kaisar menjungkir balikan banyak wilayah dan benua seperti tsunami. Dia telah menjadi Kaisar Agung. Entah itu demi suku Suci Petir atau seluruh umat manusia, ini adalah peristiwa besar yang akan tercatat dalam catatan sejarah. Ini berarti umat manusia telah mendapatkan satu lagi ahli yang menggemparkan dunia. Dari sudut pandang wilayah monster, penjara darah terlarang, dan ras alien lainnya yang menjadi ancaman bagi umat manusia, ini adalah berkah bagi umat manusia. Namun dari sudut pandang umat manusia, ini adalah awal dari badai besar. Prefektur Timur yang menang. Kota Kun. Hari sudah hampir malam. Kakak ketiga, kamu kembali. Kamu sudah lama pergi. Mata Long King Yang berbinar saat melihat Chu Hen dan Luo mengcang kembali. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu sudah menemukan orang tuamu? Su Yurong, yang bersama Long King Yang, bertanya karena prihatin. Chu Hen dan Luo mengcang saling bertukar pandang. Yang pertama tersenyum. Sepertinya begitu. Benar-benar, itu bagus. Mata Su Yurong berbinar. Mata Long King Yang menyipit kebingungan. Tebakan. Iya. Chu Hen menganggupkan kepalanya. Meskipun dia belum bertemu dengan mereka berdua, dia telah mendapatkan barang yang ditinggalkan oleh Chu Lentian. Bagi Chu Hen, ini bisa dianggap sebagai bentuk titipan. Long King Yang ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bertanya. Pak Manzan belum kembali. Chu Hen bertanya. Iya, Yurong dan aku kembali ke Flaming Rain City belum lama ini. Kerajaan Bintang Suci telah banyak berubah sehingga aku bahkan tidak bisa mengenalinya, jawab Long King Yang. Chu Hen tersenyum. Itu memang sudah berubah. Aku terkejut ketika aku kembali juga. Dan di mana adik perempuanku yang kedua dan Yao kecil. Kenapa mereka tidak ada di sini? Mereka masih mengasingkan diri. Jadi begitu, Chu Hen mengangguk, sedikit keseriusan di matanya. Suku Suci Darah Naga tidak datang mencari kita dalam beberapa bulan terakhir, bukan? Tidak, jawab Long King Yang. Mungkin karena konvensi Ras Suci sudah dekat, dan klan Suci Dragon Blue tidak akan berani menimbulkan masalah apapun saat ini. Long King Yang juga memiliki pemahaman tentang konferensi klan Suci. Karena tindakan klan Suci Darah Naga tidak terhormat, prioritas utama mereka adalah pertemuan Ras Suci yang akan datang. Adapun esensi naga, yang harus dilakukan hanyalah mengawasi Long King Yang dan mengambilnya setelah konferensi Ras Suci. Ngomong-ngomong, Nona Mengshang, Long King Yang memandang Luo Mengshang dan berkata, suku suci yang buruk mengirim seseorang ke sini bulan lalu untuk memanggilmu kembali. Panggil aku kembali. Luo Mengshang sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak terkejut dengan ini. Di mana mereka? Setelah menunggumu selama beberapa hari, mereka kembali dulu dan memintaku untuk memberitahumu agar tidak melewatkan pertemuan Sein klan. Baiklah, aku mengerti. Ada berita dari klan mata iblis Sein. Chu Hen bertanya. Mata Long King Yang menjadi gelap saat dia menganggup dengan ekspresi rumit. Senior Li Wushang sudah menunggumu di dalam. Malam tiba. Berdiri di atas kota utama kota Kun, orang dapat melihat lampu-lampu ibu kota yang ramai dari jauh. Langit malam, yang seharusnya dipenuhi bintang, telah gelap dan suram selama beberapa bulan sekarang. Langit malam sepertinya menekan sangat dekat. Terutama bulan darah merah, yang seolah-olah menggantung tepat di depan mata, memberikan ilusi bahwa seseorang dapat mengulurkan tangan dan meraihnya. Bulan darah telah berubah dari bulan sabit menjadi bulan purnama. Di sekelilingnya, ada sepuluh bintang terang. Bulan merah turun, dan bintang suci menjaganya. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Seseorang sangat menantikannya. Seseorang merasa gelisah. Tiga hari lagi. Li Wushang berdiri diam di atas menara kota dengan tangan di belakang punggung, memandang kemakmuran kota dengan tatapan yang dalam. Namun, hatinya tak selaras dengan hirup pikuk itu. Chu Hen berdiri di samping Li Wushang, dan keduanya menjadi setinggi satu sama lain. Bahkan dalam hal aura tak terlihat yang mereka pancarkan, Chu Hen tidak lagi dirugikan. Itu datang begitu cepat, gumam Li Wushang. Chu Hen mengerucutkan bibirnya, ekspresi rumit di wajahnya. Apa yang akan terjadi terjadi dengan sangat cepat bagi Chu Hen dan seluruh klan suci mata iblis. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Terutama ketika Li Wushang mengatakan bahwa di awalnya berharap Chu Hen akan mencapai levelnya, atau bahkan lebih tinggi, untuk memiliki kemampuan mengetahui segalanya. Tapi tidak ada waktu. Baik Chu Hen maupun klan suci mata iblis tidak punya waktu. Aku tidak mau mengakuinya, tapi sejujurnya, klan suci mata iblis tidak lagi memiliki kemampuan untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Nada bicara Li Wushang yang tampak tenang bercampur dengan kesedihan. Sejujurnya, mungkin lebih mudah kehilangan gelar klan suci terkuat. Kita tidak harus hidup dalam siksaan setiap hari. Apakah kamu yakin ini akan lebih mudah? Chu Hen bertanya. Li Wushang tidak menjawab. Ini tidak akan lebih mudah, bukan? Mata Chu Hen berangsur-angsur semakin dalam. Di hadapannya, Li Wushang sepertinya bukan lagi seorang senior, melainkan sederajat, seorang guru dan seorang teman. Jika kita kehilangan gelar klan suci terkuat, maka klan suci mata iblis benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Semua kejayaan klan ini akan dilupakan oleh dunia. Tidak akan lama lagi tidak ada lagi yang mengingat mata umu itu. Haha, kurasa tetua keempat akan mati karena depresi. Li Wushang tersenyum, tapi senyumannya agak pahit. Kemudian, Li Wushang menghela nafas panjang dan menatap langit merah. Tapi tidak ada cara lain. Jika klan suci mata iblis diberi lebih banyak waktu, mereka mungkin bisa menyelamatkan situasi. Tapi kenyataannya kejam. Tekanan ganda dari konferensi klan suci dan klan suci petir mencekik klan suci mata iblis. Setelah beberapa saat, Chu Hen berkata dengan suara rendah, ceritakan tentang konferensi klan suci. Li Wushang mengangkat alisnya, kamu tidak akan menyerah. Mengapa aku harus menyerah? Chu Hen bertanya. Keduanya saling memandang. Li Wushang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia menerima ritme aneh yang tersembunyi di mata Chu Hen yang dalam. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat mendeteksi kedalaman Chu Hen. Li Wushang mengangguk. Konferensi klan suci adalah konferensi antar klan suci. Hanya ada satu tujuan, dan itu adalah untuk memperjuangkan token Kaisar Surgawi. Token Kaisar Surgawi. Mendengar tiga kata itu, hati Chu Hen tidak bisa menahan gemetar. Apa itu token Kaisar Langit? Sepuluh ribu era yang lalu, dalam perang antara umat manusia dan wilayah iblis, setelah dewa jahat dilemparkan ke dalam, chaos abis, Kaisar Langit juga runtuh. Setelah Kaisar Langit menghilang, keseimbangan antara berbagai ras menjadi seimbang. Diam-diam rusak. Seperti kata pepatah, suatu negara tidak bisa tanpa penguasa bahkan untuk satu haripun. Untuk kembali ke situasi damai, berbagai klan berdiskusi dan memutuskan untuk mengadakan majelis klan Sein untuk memutuskan pemimpin baru klan Sein sehingga dia dapat mengatur perdamaian dan kemakmuran wilayah manusia. Dengan kata lain, siapapun yang memenangkan tempat pertama dalam konferensi klan Suci akan memenangkan token Kaisar Surgawi. Chu Hen bertanya. Li Wuxiang menggelengkan kepalanya. Memenangkan tempat pertama dalam konferensi klan Suci tidaklah cukup untuk memenangkan token Kaisar Surgawi, apalagi memenangkan rasa hormat dari semua klan Suci. Berapa kali yang dibutuhkan? Sepuluh kali. Apa? Chu Hen mengangkat alisnya. Dia terkejut. Tapi kalau dipikir-pikir, ini normal. Garis keturunan dari sepuluh klan Sein terkuat semuanya memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Satu kekalahan saja tidak cukup untuk meyakinkan siapapun akan keunggulan mereka. Namun, berbeda setelah sepuluh kali. Ini jelas merupakan tujuan yang sangat sulit dan besar. Siapapun yang mampu memenangkan sepuluh konferensi klan Suci akan menjadi perwujudan kekuatan super, dan dunia tidak punya pilihan selain menyerah. Sampai saat ini, berapa banyak konferensi ras Suci yang telah kita lalui? Chu Hen bertanya dengan sungguh-sungguh. Menghitung dari zaman kuno hingga sekarang, sudah ada 22 konvensi klan Suci. Mata Li Wu Sang dipenuhi dengan beberapa pemikiran jauh. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, dalam 22 konvensi klan Suci, klan Suci Mata Suci memenangkan kejuaraan 3 kali, klan Suci Mata Iblis menang 2 kali, klan Suci Bintang menang 2 kali, dan 6 klan Suci lainnya masing-masing menang 1 kali. 3 kali untuk 1. 2 kali. 6 sekaligus. Jumlahnya akan mencapai 13 kali lipat. Ada balapan lain, Chu Hen mengepalkan tangannya dengan ekspresi bingung. Itu benar, Li Wu Sang mengangguk sebagai penegasan. Ada ras lain yang menjadi juara konferensi ras Suci 9 kali. Hua! Begitu dia mengatakan ini, mata Chu Hen melebar, dan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Perlombaan itu adalah mata Li Wu Sang sedikit dingin, dan alisnya juga berdenyut-denyut. Lalu, dia melontarkan 4 kata dengan jelas. Klan Suci Reinkarnasi. 1589. Klan Samsara Sein telah memenangkan kejuaraan 9 kali. Ketika dia mendengar kata-kata Li Wu Sang, tidak peduli betapa tenangnya hati Chu Hen, dia tidak bisa tidak terkejut. Dengan kata lain, klan Samsara Sein hanya perlu memenangkan konferensi ras Suci sekali lagi untuk mendapatkan token Kaisar Surgawi dan menjadi penguasa baru klan Dewa Kekacauan. Tekanan. Tekanan yang luar biasa. Chu Hen sedikit mengepalkan tangannya, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia awalnya mengira klan Suci Petir adalah rintangan yang paling sulit, tetapi tampaknya klan Suci Samsara adalah rintangan sebenarnya. Jika klan Mata Iblis ingin mempertahankan gelar mereka sebagai salah satu dari 10 klan Suci terkuat, hanya ada satu cara, dan itu adalah memenangkan konferensi ras Suci. Selama mereka memenangkan kejuaraan, klan Mata Iblis akan tetap diakui oleh dunia. Namun, bagi klan Samsara Sein, yang telah memenangkan kejuaraan 9 kali, mereka hanya selangkah lagi dari token Kaisar Surgawi. Klan Samsara Sein pasti akan memenangkan konferensi ras Suci kali ini. Selain itu, ada beberapa klan Suci lain yang pernah memenangkan tempat pertama dalam konferensi klan Suci sebelumnya. Semuanya memiliki kekuatan untuk memenangkan kejuaraan. Akan sangat sulit bagi klan Mata Iblis Sein untuk mengukir jalur darah di tengah semua rintangan. Klan Lightning Sein bukan satu-satunya yang menghalangi klan Mata Iblis. Ada 9 klan Suci lainnya. Namun, pemimpin klan Lightning Sein klan yang menjadi Kaisar telah menyebabkan klan Mata Iblis berada dalam kesulitan. Ini sungguh sangat sulit. Cu Hen menghela nafas dalam-dalam saat senyuman tak berdaya muncul dari sudut mulutnya. Li Wuxiang juga tersenyum, tapi senyumannya semakin pahit. Dia melirik Cu Hen dan berkata, Menyerahlah sekarang. Hem, Cu Hen mengangkat alisnya. Bersabarlah, klan Mata Iblis memang berada dalam kesulitan. Cu Hen tidak mengatakan apa-apa saat melihat tatapan rumit di mata Li Wuxiang. Dia mengangguk sedikit dan pergi. Li Wuxiang menghela nafas dan hendak pergi juga. Tapi sebelum dia bisa berbalik, suara yang jelas terdengar dari depan. Di mana majelis ras suci akan diadakan. Li Wuxiang terkejut dan berbalik untuk melihat tampilan belakang muda itu. Sosok rampingnya, yang tidak kekar atau lebar, bahkan sedikit kurus, memiliki aura transcendent yang tak terlukiskan. Tanpa disadari, pemuda yang belum dewasa di masa lalu telah menjadi begitu tenang dan mantap. Gunung Ki di wilayah utara, puncak permaisuri roh, Li Wuxiang menjawab dengan keras. Cu Hen tidak berbalik. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke langit. Saya akan pergi. Melihat punggung orang lain perlahan menghilang ke dalam malam, hati Li Wuxiang terasa berat dan penuh dengan antisipasi. Majelis ras suci. Ini adalah situasi paling rumit yang pernah mereka hadapi. Tidak hanya klan suci kuat lainnya yang mencegat mereka, tetapi klan suci guntur juga menyerang. Bagaimana mereka bisa melakukan pertempuran ini? Di halaman yang tenang dan tenteram. Begitu Cu Hen kembali, dia melihat Luo mengcang duduk di halaman menunggunya. Kamu kembali, Luo mengcang bangkit dari kursi batu dan menatap Cu Hen dengan senyum tipis. Kamu belum istirahat. Mata Cu Hen dipenuhi kelembutan. Luo mengcang menggelengkan kepalanya sedikit. Apa yang kalian bicarakan? Tidak banyak. Ini hanya tentang majelis ras suci. Apakah kamu akan berpartisipasi? Ya, Cu Hen memberi penegasan. Matanya masih dipenuhi tekat dan makna yang dalam. Meskipun ini sangat sulit, aku masih ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi martabat terakhir klan suci mata iblis. Harga diri. Cu Hen tanpa sadar mengepalkan tangannya. Luo mengcang memegang tangannya. Matanya yang jernih seperti air, indah dan indah. Aku akan berada di sisimu. Cu Hen tersenyum lembut dan dengan lembut memegang pinggang ramping Luo mengcang dengan satu tangan, membiarkannya bersandar di dadanya. Merasakan aura panas dari tubuh Cu Hen, pipi Luo mengcang sedikit merah. Dia berjingkat dan berbisik di telinga Cu Hen, kamu tidak bisa hari ini. Hem, Cu Hen sedikit mengangkat alisnya yang tampan. Aku sedikit tidak nyaman, jawab Luo mengcang. Apa yang salah? Di mana anda merasa tidak nyaman? Cu Hen meletakkan tangannya di bahunya dan bertanya dengan nada prihatin. Luo mengcang sedikit mengerucutkan bibir merahnya. Sepasang mata besarnya yang indah dipenuhi riak. Setelah sedikit ragu, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Kamu harus fokus mempersiapkan majelis ras suci. Jangan berpikir untuk melakukan hal buruk selama beberapa hari ke depan. Saat dia berbicara, Luo mengcang berjingkat dan dengan lembut mencium bibir Cu Hen. Kemudian, dia berbalik dan lari, meninggalkan Cu Hen yang tercengang. Ada apa dengan Luo mengcang hari ini? Cu Hen merasa dia agak aneh. Memikirkan betapa lucunya dia ketika dia melarikan diri setelah menciumnya, Cu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu memikirkannya dan berjalan menuju kamarnya. Setelah memasuki ruangan, Cu Hen tidak menyalakan lampu. Melihat ruangan yang redup, pikiran Cu Hen seolah tenggelam ke dalam jurang, dengan kedalaman yang tak terlukiskan. Dia perlahan berjalan ke sisi tempat tidur, duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, dan mulai menyesuaikan kondisinya. Setelah beberapa saat, napas Cu Hen berangsur-angsur kembali normal. Setiap napas yang dia hirup terasa ringan, dan samar-samar mengikuti ritme udara di dalam ruangan. Setelah beberapa saat hening, di dalam zifu zenyuan milik Cu Hen, sekelompok cahaya ungu berputar tiba-tiba. Saat cahaya ungu berputar di luar tubuhnya, gelombang kekuatan aneh diam-diam melonjak di tubuh Cu Hen. Berdengung. Tiba-tiba, mata Cu Hen menjadi dingin. Dalam kegelapan, sepasang pupil yang dalam dan misterius mengalir dengan ribuan cahaya ungu yang jahat. Gemuruh. Seolah-olah sedang kesurupan, kesadaran Cu Hen langsung ditarik ke dunia halus yang luas dan tak terbatas oleh kekuatan tak terlihat. Lingkungan sekitar kacau dan kosong, dan langit serta bumi dipenuhi galaksi. Seolah-olah dia berada di langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Cu Hen merasa seolah dia hanyalah setitik debu kecil. Zeng. Irama ruang yang sangat kuat secara bertahap menyebar, bersama dengan serangkaian latar belakang tirai cahaya yang indah dan terdistorsi. Sepasang mata ungu, sebanding dengan dewa iblis, tiba-tiba muncul di langit yang gelap. Cu Hen berdiri di bawah mata iblis ungu, seolah-olah dia mengendalikan tiga ribu jalan besar. Keluar, Cu Hen dengan dingin berteriak di dalam hatinya. Hua! Angin dingin yang menusup tiba-tiba naik, dan dunia mimpi aneh tempat kesadarannya berada mengalami distorsi yang hebat. Kemudian, Bang, sebuah ledakan yang jelas dan berat terdengar, dan ruang di depan mata iblis ungu itu sepertinya runtuh. Kemudian, aura misterius dari tanah gelap melonjak ke arah ini. Aura ini sepertinya berasal dari sungai yang gelap, dari jurang maut, tersembunyi dalam kekacauan, dan ditempatkan di alam semesta yang sangat halus. Aura ganas yang tak tertandingi menghancurkan ruang, seperti perahu raksasa yang menghantam langit, menyerang pikiran Cu Hen dan menyentuh cu jiwa ayam. Mengaum! Suara yang rendah dan dalam, dengan kekuatan yang mampu membuat jiwa bergetar. Di ruang gelap yang runtuh, hantu kuno besar perlahan muncul di depan Cu Hen. Dengan setiap langkah yang diambil pihak lain, aura jahat di tubuh Cu Hen menjadi gelisah, dan bahkan kecepatan darahnya mulai meningkat. Pekikan! Melihat bayangan kuno yang semakin dekat, sepasang mata dewa iblis berwarna ungu di belakang Cu Hen juga mengungkapkan gelombang aura menakutkan. Di kedalaman mata ungu, beberapa titik hitam muncul satu demi satu dan saling mengejar searah jarum jam. 1590 Berdengung Di dunia aneh yang dimasuki rasa ilahi Cu Hen, itu adalah ruang kacau yang penuh mimpi dan ilusi. Langit dan bumi runtuh, dan aura jahat yang tak tertandingi seperti tsunami menerkam ke arahnya. Bayangan kuno yang tampaknya berasal dari hutan gelap menerobos ruang halus dan muncul di depan sepasang mata iblis ungu. Mata ungu yang acu-tacu dan dingin memancarkan kekuatan luar biasa yang mengabaikan semua makhluk hidup. Sementara itu, bayangan hitam juga memancarkan aura keagungan yang dingin dan misterius. Tubuhnya yang sangat besar dan aura jahatnya yang mengejutkan bagaikan meteorit mengerikan yang sedang runtuh. Mengaum Diiringi dengan suara gemuruh yang dalam yang membuat jiwa gemetar ketakutan, bayangan hitam yang datang dari angkasa dalam langsung menjulurkan cakar raksasa yang tajam ke arah sepasang mata ungu di depannya. Pekikan Mata ungu iblis itu bersinar dengan gelombang energi yang kuat. Dua aura tak terlihat dan menakutkan saling terkait dan seluruh ruang halus dan tak berujung sekali lagi dipenuhi bekas luka. Itu seperti permukaan cermin retak yang sewaktu-waktu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Sementara itu, Istana Niwan milik Chu Hen sudah dalam kekacauan. Merayu Rasasti roh berkelap-kelip dan pancaran jimat bergoyang di Istana Niwan. Pada saat ini, binatang simbol yang telah berubah menjadi tubuh raksasa merasa sangat mudah tersinggung. Awalnya, tubuhnya ditutupi dengan cahaya ilahi yang terang, tapi sekarang, ia terjerat dengan serangkaian jimat hitam gelap. Aura jahat yang tak terkendali keluar dari tubuh binatang simbol. Mata emas gelapnya yang sebelumnya murni juga telah berubah menjadi pupil vertikal ular dan buaya berwarna merah darah. Mengaum keempat cakar binatang simbol itu berada di tanah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi darah. Itu seperti iblis jahat yang tiada tarahnya. Berdengung. Seluruh Istana Niwan terbalik, sungai panjang jimat yang dibentuk oleh energi reiki mengalir ke arah yang berlawanan. Demonik simbol bis meraung ke langit, dan cahaya merah darah mengerikan yang muncul dari tubuhnya menyatu menjadi bayangan kerangka yang sangat besar di langit. Dalam sekejap, Istana Niwan yang besar segera menjadi gelap. Pusaran cahaya merah yang seperti penghalang iblis itu seperti badai cincin bintang yang menyebar, melahap energi reiki di Istana Niwan secara sembarangan. Dalam sekejap mata, Istana Niwan Chuhen segera berubah menjadi dunia gelap yang tidak bisa melihat terangnya siang hari. Sekilas, itu tampak seperti sudut wilayah iblis. Energi ganas yang mengalir dalam darah Chuhen mulai mendidih dan semakin cepat. Makhluk ganas yang tersembunyi di dalam tubuhnya seolah-olah sedang mengenai sangkar yang mengurungnya. Ledakan Bang Gunung, sungai, dan bumi di Istana Niwan berguncang hebat dan retak lapis demi lapis. Ditemani badai nebula gelap yang menutupi langit dan bumi, simbol binatang itu menjadi semakin tak terkendali. Sudut mulutnya terbuka dan taring tajam muncul dari mulutnya yang seperti lubang hitam. Kempat cakarnya yang mencengkeram tanah juga dengan cepat menumbuhkan cakar berduri yang lebih tajam. Bahkan puncak pohonnya yang subur mulai berubah warna menjadi gelap, dan tubuhnya yang besar terus membesar. Bentuk binatang jimat menjadi semakin jahat dan ganas. Ia juga semakin dekat dengan pohon jahat yang telah dimangsanya. Jie. Tepat ketika tubuh binatang jimat itu menjadi setinggi seribu kaki, itu tampak seperti makhluk ganas yang mengejutkan dunia yang meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah melolong tajam, tanah di bawah cakar binatang jimat itu segera terbalik. Setelah itu, ia melompat ke langit dan menyeret energi ganas yang mengerikan menuju langit tempat badai hitam berkumpul. Sepertinya itu akan mengobrak abrik ruang di istana Niwan Chuhen dan melepaskan diri dari jaring surgawi. Namun, saat ini, badai petir meledak di langit. Boom! Sebuah ledakan besar yang mengguncang sekeliling terdengar. Sebuah tablet batu kuno yang memancarkan aura primordial turun dari langit. Itu seperti meteor yang menabrak badai dan bertabrakan dengan binatang jimat jahat. Bang! Langit bergetar dan gelombang udara menutupi langit. Binatang jimat jahat, yang tingginya lebih dari seribu kaki itu terhempas ke tanah. Gunung-gunung di bawahnya hancur dan gunung-gunung itu runtuh. Setelah itu, sosok hitam yang tampak seperti Dewa Iblis muncul di langit. Sosok hitam Dewa Iblis mengangkat telapak tangannya ke langit dan pilar cahaya yang sangat kuat meledak dari telapak tangannya. Pilar cahaya bertabrakan langsung dengan kerangka Iblis tampak menyeramkan yang melayang di langit. Bang! Sebuah ledakan besar dan dahsyat terdengar. Kerangka Iblis berwarna darah itu langsung hancur berkeping-keping dan meledak menjadi topan kacau yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, tanaman merambat yang sangat kuat dan indah tiba-tiba muncul dari kedalaman tanah yang retak. Setiap tanaman rambat jalanan berkelap-kelip dengan puluhan ribu lampu jimat yang cemerlang. Tanaman merambat roh yang besar dengan cepat melilit anggota badan dan tubuh binatang jimat jahat. Yang terakhir berjuang dengan sekuat tenaga. Cakar tajamnya terus-menerus menusuk tanaman merambat roh yang menyerangnya. Meski begitu, ia masih terikat erat oleh puluhan ribu tanaman merambat raksasa saat ia berjuang. Dengeng dengungan Tanaman merambat roh yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip-kedip dengan lampu jimat dengan cepat naik ke atas binatang jimat jahat. Pohon-pohon merambat saling terkait satu sama lain dan berputar mengelilinginya. Kemudian, mereka memperluas satu demi satu. Puluhan ribu cabang tersebar seperti jaring raksasa tiga dimensi. Hua Hanya dalam beberapa detik, pohon roh abadi yang besar setinggi ribuan kaki muncul. Energi spiritual abadi yang padat menyebar ke segala arah. Pohon besar itu memutar akarnya dan dengan paksa menekan, binatang jimat jahat di bawah pohon. Itu seperti akar yang menjulur jauh ke dalam tanah, menyerap unsur hara di dalam tanah. Akar pohon yang menjerat, binatang jimat jahat, itu seperti jutaan cangkir hisap yang mulai melahap energi, pohon jahat, di dalam, binatang jimat jahat. Aliran energi mulai mengalir ke pohon jalan di Istana Niwan. Sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya berenang di dalam dan di luar batang pohon, mengikuti cabang-cabang yang bercabang dan meluas ke bagian dalam setiap daun. Pada saat yang sama, pohon jalanan cuhen juga tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang karena secara sembarangan menyerap energi, pohon jahat. Mahkota pohon yang sudah subur itu seperti payung besar yang perlahan-lahan terbuka, terus memperluas jangkauannya. Bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan bergantian. Waktu ibarat pasir yang tidak bisa dipegang erat-erat, dengan cepat melewati jari-jari seseorang. Hari ketiga. Di langit malam yang sedikit suram, sepuluh bintang mengelilingi bulan merah. Pada hari ini, bulan darah merah begitu dekat dengan dunia sehingga orang bahkan bisa melihat pola gelap dan misterius di bulan. Fajar sudah dekat. Sinar pertama matahari pagi akan segera terbit. Hah! Tampaknya ada nyanyian rendah yang merdu antara langit dan bumi. Bulan merah yang jahat bersinar dengan cahaya spiritual iblis. Saat langit memuti, seberkas cahaya pagi menembus awan di timur dan memercik ke langit. Bintang suci penjaga bulan, yang telah berlangsung selama beberapa bulan akhirnya mengantarkan pada kondisi bulan purnama yang paling gemilang. Di berbagai provinsi. Di berbagai benua. Selain itu, di berbagai klan suci, di balkon cakrawala yang mengjulang, di ruang rahasia yang gelap. Sepasang mata tajam tiada taraf terbuka dengan tenang. Pertemuan klan suci, token Kaisar Surgawi. Sejak zaman kuno, upacara terpenting di wilayah ras manusia akhirnya akan dimulai. Di berbagai klan dan wilayah. Satu demi satu, sosok-sosok yang mengesankan dan tiada tarahnya berdiri. Cahaya suci dari puluhan ribu bintang yang tersembunyi di segala penjuru waktu mulai menembus kegelapan, memancarkan keanggunan tiada taraf milik mereka. Pertemuan klan suci. Ke... Pertemuan klan suci.